Kamu terdaftar menjadi peserta webinar Bicara Kota dan berhak mendapatkan JPE. Pada halaman ini, kamu dapat mengunduh sertifikat apabila proses tanda tangan elektronik sudah selesai, dan JPE yang sudah kamu dapatkan secara otomatis terdata di Simdiklub BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengetahuinya, kamu dapat mengeceknya melalui profil dan klik JPE. Jangan lupa untuk cek jadwal webinar Bicara Kota secara berkala di Simdiklub BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Yuk, kembangkan kompetensimu untuk menjadi ASN yang berkualitas. Hai hai rekan ASN DKI Jakarta. Ingin tahu lebih dalam tentang Jakarta? Atau ingin terlibat dalam membangun kota yang lebih baik? Yuk, ikuti webinar Bicara Kota dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Untuk proses registrasi sebagai peserta dan cara untuk mendapatkan sertifikat, kamu dapat melakukannya melalui Simdiklub BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Tonton video ini sampai selesai ya! Langkah pertama adalah masuk ke website Simdiklub BPSBM Provinsi DKI Jakarta, masuk ke akun Simdiklub kamu dengan meng-input NRK dan password, di halaman utama, klik menu podcast pada perangkat daerah, cari dan pilih Bicara Kota Dinas CKTRP atau Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Pada halaman ini, klik tombol ikuti pada episode yang sedang berlangsung. Kamu dapat mengikuti webinar Bicara Kota melalui link Zoom atau YouTube yang telah disediakan. Dan pastikan kamu mengikuti webinar Bicara Kota sampai selesai untuk mendapatkan kode khusus yang digunakan untuk proses registrasi sertifikat sebagai peserta webinar Bicara Kota. Caranya sebagai berikut. Klik tombol registrasi sertifikat. Masukkan kode khusus yang telah kamu dapatkan di kolom chat Zoom atau YouTube yang sedang berlangsung. Jika kode registrasi tersebut salah, akan muncul pemberitahuan. Jika kode registrasi benar, selamat! Kamu terdaftar menjadi peserta webinar Bicara Kota dan berhak mendapatkan sertifikat yang terkonversi sebanyak 4 JPE. Pada halaman ini, kamu dapat mengunduh sertifikat apabila proses tanda tangan elektronik sudah selesai dan JPE yang sudah kamu dapatkan secara otomatis terdata di SIMDICLAB BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengetahuinya, kamu dapat mengeceknya melalui profil dan klik JPE. Jangan lupa untuk cek jadwal webinar Bicara Kota secara berkala di SIMDICLAB BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Yuk, kembangkan kompetensimu untuk menjadi ASN yang berkualitas. Hai hai rekan ASN DKI Jakarta. Ingin tahu lebih dalam tentang Jakarta? Atau ingin terlibat dalam membangun kota yang lebih baik? Yuk, ikuti webinar Bicara Kota dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Untuk proses registrasi sebagai peserta dan cara untuk mendapatkan sertifikat, kamu dapat melakukannya melalui SIMDICLAB BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Tonton video ini sampai selesai ya! Langkah pertama adalah masuk ke website SIMDICLAB BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Masuk ke akun SIMDICLAB Kamu dengan meng-input NRK dan password. Di halaman utama, klik menu podcast pada perangkat daerah. Cari dan pilih Bicara Kota Dinas CKTRP atau Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Dan, pada halaman ini, klik tombol Ikuti pada episode yang sedang berlangsung. Kamu dapat mengikuti webinar Bicara Kota melalui link Zoom atau YouTube yang telah disediakan. Dan pastikan kamu mengikuti webinar Bicara Kota sampai selesai untuk mendapatkan kode khusus yang digunakan untuk proses registrasi sertifikat sebagai peserta webinar Bicara Kota. Caranya sebagai berikut. Klik tombol Registrasi Sertifikat. Masukkan kode khusus yang telah kamu dapatkan di kolom chat Zoom atau YouTube yang sedang berlangsung. Jika kode registrasi tersebut salah, akan muncul pemberitahuan. Jika kode registrasi benar, selamat! Kamu terdaftar menjadi peserta webinar Bicara Kota dan berhak mendapatkan sertifikat yang terkonversi sebanyak 4 JPE. Pada halaman ini, kamu dapat mengunduh sertifikat apabila proses tanda tangan elektronik sudah selesai. Dan JPE yang sudah kamu dapatkan secara otomatis terdata di Simdiklat BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengetahuinya, kamu dapat mengeceknya melalui profil dan klik JPE. Jangan lupa untuk cek jadwal webinar Bicara Kota secara berkala di Simdiklat BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Yuk, kembangkan kompetensimu untuk menjadi ASN yang berkualitas. Hai, hai rekan ASN DKI Jakarta! Ingin tahu lebih dalam tentang Jakarta? Atau ingin terlibat dalam membangun kota yang lebih baik? Yuk, ikuti webinar Bicara Kota dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Untuk proses registrasi sebagai peserta dan cara untuk mendapatkan sertifikat, kamu dapat melakukannya melalui Simdiklat BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Tonton video ini sampai selesai ya! Langkah pertama adalah masuk ke website Simdiklat BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Masuk ke akun Simdiklat kamu dengan meng-input NRK dan password. Di halaman utama, klik menu podcast pada perangkat daerah. Cari dan pilih Bicara Kota Dinas CKTRP atau Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Pada halaman ini, klik tombol ikuti pada episode yang sedang berlangsung. Kamu dapat mengikuti webinar Bicara Kota melalui link Zoom atau YouTube yang telah disediakan. Dan pastikan kamu mengikuti webinar Bicara Kota sampai selesai untuk mendapatkan kode khusus yang digunakan untuk proses registrasi sertifikat sebagai peserta webinar Bicara Kota. Caranya sebagai berikut. Klik tombol registrasi sertifikat. Masukkan kode khusus yang telah kamu dapatkan di kolom chat Zoom atau YouTube yang sedang berlangsung. Jika kode registrasi tersebut salah, akan muncul pemberitahuan. Jika kode registrasi benar, selamat! Kamu terdaftar menjadi peserta webinar Bicara Kota dan berhak mendapatkan sertifikat yang terkonversi sebanyak 4 JP. Pada halaman ini, kamu dapat mengunduh sertifikat apabila proses tanda tangan elektronik sudah selesai. Dan JP yang sudah kamu dapatkan secara otomatis terdata di SIMDICLAT BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengetahuinya, kamu dapat mengeceknya melalui profil dan klik JP. Jangan lupa untuk cek jadwal webinar Bicara Kota secara berkala di SIMDICLAT BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Yuk, kembangkan kompetensimu untuk menjadi ASN yang berkualitas. Hai hai rekan ASN DKI Jakarta. Ingin tahu lebih dalam tentang Jakarta? Atau ingin terlibat dalam membangun kota yang lebih baik? Yuk, ikuti webinar Bicara Kota dari Dinas Cipta Karyat Tata Ruang dan Pertanahan. Untuk proses registrasi sebagai peserta dan cara untuk mendapatkan sertifikat, kamu dapat melakukannya melalui SIMDICLAT BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Tonton video ini sampai selesai ya! Langkah pertama adalah masuk ke website SIMDICLAT BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Masuk ke akun SIMDICLAT kamu dengan meng-input NRK dan password. Di halaman utama, klik menu podcast pada perangkat daerah. Cari dan pilih Bicara Kota Dinas CKTRP atau Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Pada halaman ini, klik tombol ikuti pada episode yang sedang berlangsung. Kamu dapat mengikuti webinar Bicara Kota melalui link Zoom atau YouTube yang telah disediakan. Dan pastikan kamu mengikuti webinar Bicara Kota sampai selesai untuk mendapatkan kode khusus yang digunakan untuk proses registrasi sertifikat sebagai peserta webinar Bicara Kota. Caranya sebagai berikut. Klik tombol registrasi sertifikat. Masukkan kode khusus yang telah kamu dapatkan di kolom chat Zoom atau YouTube yang sedang berlangsung. Jika kode registrasi tersebut salah, akan muncul pemberitahuan. Jika kode registrasi benar, selamat! Kamu terdaftar menjadi peserta webinar Bicara Kota dan berhak mendapatkan sertifikat yang terkonversi sebanyak 4 JPE. Pada halaman ini, kamu dapat mengunduh sertifikat apabila proses tanda tangan elektronik sudah selesai dan JPE yang sudah kamu dapatkan secara otomatis terdata di Simdiklat BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengetahuinya, kamu dapat mengeceknya melalui profil dan klik JPE. Jangan lupa untuk cek jadwal webinar Bicara Kota secara berkala di Simdiklat BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Yuk, kembangkan kompetensimu untuk menjadi ASN yang berkualitas. Hai hai rekan ASN DKI Jakarta. Ingin tahu lebih dalam tentang Jakarta? Atau ingin terlibat dalam membangun kota yang lebih baik? Yuk, ikuti webinar Bicara Kota dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Untuk proses registrasi sebagai peserta dan cara untuk mendapatkan sertifikat, kamu dapat melakukannya melalui Simdiklat BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Tonton video ini sampai selesai ya! Langkah pertama adalah masuk ke website Simdiklat BPSDM Provinsi DKI Jakarta, masuk ke akun Simdiklat kamu dengan meng-input NRK dan password, di halaman utama, klik menu podcast pada perangkat daerah, cari dan pilih Bicara Kota Dinas CKTRP atau Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, pada halaman ini, klik tombol ikuti pada episode yang sedang berlangsung. Kamu dapat mengikuti webinar Bicara Kota melalui link Zoom atau YouTube yang telah disediakan. Dan pastikan kamu mengikuti webinar Bicara Kota sampai selesai untuk mendapatkan kode khusus yang digunakan untuk proses registrasi sertifikat sebagai peserta webinar Bicara Kota. Caranya sebagai berikut. Klik tombol registrasi sertifikat. Masukkan kode khusus yang telah kamu dapatkan di kolom chat Zoom atau YouTube yang sedang berlangsung. Jika kode registrasi tersebut salah, akan muncul pemberitahuan. Jika kode registrasi benar, selamat! Kamu terdaftar menjadi peserta webinar Bicara Kota dan berhak mendapatkan sertifikat yang terkonversi sebanyak 4 JP. Pada halaman ini, kamu dapat mengunduh sertifikat apabila proses tanda tangan elektronik sudah selesai dan JP yang sudah kamu dapatkan secara otomatis terdata di SIMDICLAT BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengetahuinya, kamu dapat mengeceknya melalui profil dan klik JP. Jangan lupa untuk cek jadwal webinar Bicara Kota secara berkala di SIMDICLAT BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Yuk, kembangkan kompetensimu untuk menjadi ASN yang berkualitas. Hai hai rekan ASN DKI Jakarta. Ingin tahu lebih dalam tentang Jakarta? Atau ingin terlibat dalam membangun kota yang lebih baik? Yuk, ikuti webinar Bicara Kota dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Untuk proses registrasi sebagai peserta dan cara untuk mendapatkan sertifikat, kamu dapat melakukannya melalui SIMDICLAT BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Tonton video ini sampai selesai ya! Langkah pertama adalah masuk ke website SIMDICLAT BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Masuk ke akun SIMDICLAT kamu dengan meng-input NRK dan password. Di halaman utama, klik menu podcast pada perangkat daerah. Cari dan pilih Bicara Kota Dinas CKTRP atau Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Pada halaman ini, klik tombol Ikuti pada episode yang sedang berlangsung. Kamu dapat mengikuti webinar Bicara Kota melalui link Zoom atau YouTube yang telah disediakan. Dan pastikan kamu mengikuti webinar Bicara Kota sampai selesai untuk mendapatkan kode khusus yang digunakan untuk proses registrasi sertifikat sebagai peserta webinar Bicara Kota. Caranya sebagai berikut. Klik tombol Registrasi Sertifikat. Masukkan kode khusus yang telah kamu dapatkan di kolom chat Zoom atau YouTube yang sedang berlangsung. Jika kode registrasi tersebut salah, akan muncul pemberitahuan. Jika kode registrasi benar, selamat! Kamu terdaftar menjadi peserta webinar Bicara Kota dan berhak mendapatkan sertifikat yang terkonversi sebanyak 4 JT. Pada halaman ini, kamu dapat mengunduh sertifikat apabila proses tanda tangan elektronik sudah selesai, dan JPE yang sudah kamu dapatkan secara otomatis terdata di Simdiklat BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengetahuinya, kamu dapat mengeceknya melalui profil dan klik JPE. Jangan lupa untuk cek jadwal webinar Bicara Kota secara berkala di Simdiklat BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Yuk, kembangkan kompetensimu untuk menjadi ASN yang berkualitas. Hai, hai rekan ASN DKI Jakarta. Ingin tahu lebih dalam tentang Jakarta? Atau ingin terlibat dalam membangun kota yang lebih baik? Yuk, ikuti webinar Bicara Kota dari halaman utama. Klik menu podcast pada perangkat daerah. Cari dan pilih Bicara Kota Dinas CKTRP atau Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Pada halaman ini, klik tombol Ikuti pada episode yang sedang berlangsung. Kamu dapat mengikuti webinar Bicara Kota melalui link Zoom atau YouTube yang telah disediakan. Dan pastikan kamu mengikuti webinar Bicara Kota sampai selesai untuk mendapatkan kode khusus yang digunakan untuk proses registrasi sertifikat sebagai peserta webinar Bicara Kota. Caranya sebagai berikut. Klik tombol Registrasi Sertifikat. Masukkan kode khusus yang telah kamu dapatkan di kolom chat Zoom atau YouTube yang sedang berlangsung. Jika kode registrasi tersebut salah, akan muncul pemberitahuan. Jika kode registrasi benar, selamat! Kamu terdaftar menjadi peserta webinar Bicara Kota dan berhak mendapatkan sertifikat yang terkonversi sebanyak 4 JP. Pada halaman ini, kamu dapat mengunduh sertifikat apabila proses tanda tangan elektronik sudah selesai. Dan JP yang sudah kamu dapatkan secara otomatis terdata di Simdikrat BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengetahuinya, kamu dapat mengeceknya melalui profil dan klik JP. Jangan lupa untuk cek jadwal webinar Bicara Kota secara berkala di Simdikrat BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Yuk, kembangkan kompetensimu untuk menjadi ASN yang berkualitas. Hai, hai rekan ASN DKI Jakarta. Ingin tahu lebih dalam tentang Jakarta? Atau ingin terlibat dalam? Masuk ke akun Simdikrat kamu dengan meng-input NRK dan password? Di halaman utama, klik menu podcast pada perangkat daerah. Cari dan pilih Bicara Kota Dinas CKTRP atau Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Pada halaman ini, klik tombol Ikuti pada episode yang sedang berlangsung. Kamu dapat mengikuti webinar Bicara Kota melalui link Zoom atau YouTube yang telah disediakan. Dan pastikan kamu mengikuti webinar Bicara Kota sampai selesai untuk mendapatkan kode khusus yang digunakan untuk proses registrasi sertifikat sebagai peserta webinar Bicara Kota. Caranya sebagai berikut. Klik tombol Registrasi Sertifikat. Masukkan kode khusus yang telah kamu dapatkan di kolom chat Zoom atau YouTube yang sedang berlangsung. Jika kode registrasi tersebut salah, akan muncul pemberitahuan. Jika kode registrasi benar, selamat! Kamu terdaftar menjadi peserta webinar Bicara Kota dan berhak mendapatkan sertifikat yang terkonversi sebanyak 4 JP. Pada halaman ini, kamu dapat mengunduh sertifikat apabila proses tanda tangan elektronik sudah selesai. Dan JP yang sudah kamu dapatkan secara otomatis terdata di Simdiklat BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengetahuinya, kamu dapat mengeceknya melalui profil dan klik JP. Jangan lupa untuk cek jadwal webinar Bicara Kota secara berkala di Simdiklat BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Yuk, kembangkan kompetensimu untuk menjadi ASN yang berkualitas. Hai, hai rekan ASN DKI Jakarta. Ingin tahu lebih dalam tentang Jakarta? Atau ingin terlibat dalam membangun kota yang lebih baik? Yuk, ikuti webinar Bicara Kota dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Untuk proses registrasi sebagai peserta dan cara untuk mendapatkan sertifikat, kamu dapat melakukannya melalui Simdiklat BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Tonton video ini sampai selesai ya! Langkah pertama adalah masuk ke website Simdiklat BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Masuk ke akun Simdiklat kamu dengan meng-input NRK dan password. Di halaman utama, klik menu podcast pada perangkat daerah. Cari dan pilih Bicara Kota Dinas CKTRP atau Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Pada halaman ini, klik tombol ikuti pada episode yang sedang berlangsung. Kamu dapat mengikuti webinar Bicara Kota melalui link Zoom atau YouTube yang telah disediakan. Dan pastikan kamu mengikuti webinar Bicara Kota sampai selesai untuk mendapatkan kode khusus yang digunakan untuk proses registrasi sertifikat sebagai peserta webinar Bicara Kota. Caranya sebagai berikut. Klik tombol registrasi sertifikat. Masukkan kode khusus yang telah kamu dapatkan di kolom chat Zoom atau YouTube yang sedang berlangsung. Jika kode registrasi tersebut salah, akan muncul pemberitahuan. Jika kode registrasi benar, selamat! Kamu terdaftar menjadi peserta webinar Bicara Kota dan berhak mendapatkan sertifikat yang terkonversi sebanyak 4 JPE. Pada halaman ini, kamu dapat mengunduh sertifikat apabila proses tanda tangan elektronik sudah selesai. Dan JPE yang sudah kamu dapatkan secara otomatis terdata di Simdikret BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengetahuinya, kamu dapat mengeceknya melalui profil dan klik JPE. Jangan lupa untuk cek jadwal webinar Bicara Kota secara berkala di Simdikret BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Yuk, kembangkan kompetensimu untuk menjadi ASN yang berkualitas. Hai hai rekan ASN DKI Jakarta. Ingin tahu lebih dalam tentang Jakarta? Atau ingin terlibat dalam membangun kota yang lebih baik? Yuk, ikuti webinar Bicara Kota dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Untuk proses registrasi sebagai peserta dan cara untuk mendapatkan sertifikat, kamu dapat melakukannya melalui Simdikret BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Tonton video ini sampai selesai ya! Langkah pertama adalah masuk ke website Simdikret BPSBM Provinsi DKI Jakarta. Masuk ke akun Simdikret Kamu dengan meng-input NRK dan Taskword. Di halaman utama, klik menu Podcast pada perangkat daerah. Cari dan pilih Bicara Kota Dinas CKTRP atau Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Pada halaman ini, klik tombol Ikuti pada episode yang sedang berlangsung. Kamu dapat mengikuti webinar Bicara Kota melalui link Zoom atau YouTube yang telah disediakan. Dan pastikan kamu mengikuti webinar Bicara Kota sampai selesai untuk mendapatkan kode khusus yang digunakan untuk proses registrasi sertifikat sebagai peserta webinar Bicara Kota. Caranya sebagai berikut. Klik tombol Registrasi Sertifikat. Masukkan kode khusus yang telah kamu dapatkan di kolom chat Zoom atau YouTube yang sedang berlangsung. Jika kode registrasi tersebut salah, akan muncul pemberitahuan. Jika kode registrasi benar, selamat! Kamu terdaftar menjadi peserta webinar Bicara Kota dan berhak mendapatkan sertifikat yang terkonversi sebanyak 4 JT. Pada halaman ini, kamu dapat mengunduh sertifikat apabila proses tanda tangan elektronik sudah selesai dan JPE yang sudah kamu dapatkan secara otomatis terdata di Simdiklat BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengetahuinya, kamu dapat mengeceknya melalui profil dan klik JPE. Jangan lupa untuk cek jadwal webinar Bicara Kota secara berkala di Simdiklat BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Yuk, kembangkan kompetensimu untuk menjadi ASN yang berkualitas. Hai hai rekan ASN DKI Jakarta! Ingin tahu lebih dalam tentang Jakarta? Atau ingin terlibat dalam membangun kota yang lebih baik? Yuk, ikuti webinar Bicara Kota dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Untuk proses registrasi sebagai peserta dan cara untuk mendapatkan sertifikat, kamu dapat melakukannya melalui Simdiklat BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Tonton video ini sampai selesai ya! Langkah pertama adalah masuk ke website Simdiklat BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Masuk ke akun Simdiklat kamu dengan meng-input NRK dan password. Di halaman utama, klik menu podcast pada perangkat daerah. Cari dan pilih Bicara Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalom om swasiastu, namu budaya rahayu, salam kebajikan. Tahun sebelumnya, begitu banyak insight positif dan antusiasme masyarakat dari webinar Bicara Kota 2023. Untuk itu, tahun ini dengan diskusi yang lebih menarik dan mendalam, kita sambut webinar Bicara Kota 2024 seris pertama dengan tema Resilient City, berteman dengan air. Bersama saya Anissa Mulyani akan menjadi pembawa acara pada pagi hari ini. Untuk mengalui webinar kita kali ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya berikut ini. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. hari ini, kita akan mendengarkan pandangan dan pengalaman dari berbagai narasumber yang ahli di bidangnya. dan tentunya, kita akan dipandu oleh moderator berbakat dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, selamat menikmati. 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 dari berbagai perwakilan, itu dari praktis, dari ahli, komunitas, dan tentunya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang akan berdiskusi dan menggali bagaimana Jakarta menghadapi dan tanggung, dan membangun hubungan dengan elemen air dalam upaya menjadi tanggung dan berkelanjutan. Namun sebelum saya memperkenalkan narasumber kita Saya akan menyaksikan saran video berjudul Berteman dengan air Selamat menyaksikan Selamat menikmati Terima kasih Alhamdulillah baik po Kita berdua stres banget tadi Kenapa tuh Ya ampun po Itu rame banget jalanan Gara-gara banjir po Makanya itu jadi selamat Selamat ya po Warung barunya Mantep bener dah Iya makasih dah ya Jadi enak deh selamatin gini Eh iya Banjirnya dalam kagak? Ah emang di Sonoma banjir mulu Enggak sih po Cemat semata kaki aja Kan daerah Sonoma emang sering banjir Kayak rumahnya si Iju no Ah lagi lu ngapa kagak pindah aja sih Jul Betah amat di Sonoma Ayah aja pindah kesini makanya Yah elah po Orang kayak kita mah udah pas raja po Ke rumah udah Rendem juga Barang-barang pada rusak Motor rusak Udah lah po Eh tapi udah banyak hal loh Yang dilakuin pemerintah Buat nanggulangin banjir Contohnya nih Bikin kemerosapan Bikin Partehak Bikin waduk Iya sih Tapi kan Masih suka ada air no Yang genang di jalan Apalagi kalau sampai masuk rumah Terus pas kagak ada bang mamat Aduh pusing dah gue Ah kasian juga kan tuh makanya sih empo Tapi Gue juga bingung sih po Nih di Jakarta Banyak banget Jalan-jalan namanya rawa-rawa-rawa Apa dulu Jakarta rawa-rawa ya Emang ngaruh ya Tapi kan masih banyak yang banjir no Ya tapi gak semua wilayah sih po Contohnya nih Di Jakarta Utara tuh udah berkurang banjir Ini juga ada nih Masyarakat yang cerita tentang perubahan Jakarta Hmm Iya sih Tapi kita sebagai warga Juga harus kerjasama Biar gak banjir lagi Hmm Wah Gue kalau kayak gini caranya Jadi pengen tau nih Tentang fenomena banjir di Jakarta Nah cakep nih dirijingnya Mending Kalian nonton aja webinar Bicara Kota 2024 Series pertama Yang lagi bahas tentang air Khusususnya tentang banjir Eh Buset dah Ada lagi tuh webinar Adalah Pok Lah Dimana Pak Rete Disitu Hah Buah Bukan 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 Disini Hai Selanjutnya Saya akan memperkenalkan Narasumber Beliau adalah seorang praktis Atau mungkin lebih Sebagai sejarawan Bapak J.J. Rizal Beliau adalah lulusan Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia Dan juga Alumat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Pengalaman beliau Saya rasa banyak sekali Tapi yang disebutkan Hanya tiga di sini Yang pertama beliau adalah Pendiri Penerbit Komunitas Bambu Atau Kobam Dari tahun 1998 Ya Pak Kemudian beliau menulis Biografi Politik Sekor Situmorang 1956 Sampai 1967 Dan Diterbitkan Pada tahun 2014 Yang ketiga Beliau menerima Jakarta Book Awards Ikatan Penerbit Indonesia Atau Ikapi Jakarta 2011 Selamat pagi Pak Rizal Selamat datang di Studio Jakarta 1 Selamat pagi Baik Jadi pagi ini Pak Rizal Akan memaparkan tentang Air dan sejarah perkembangan kota Jakarta Gitu ya Pak Baik Nah mungkin sebelum dimulai Saya mulai pertanyaan sedikit aja Pak Jadi kalau dari perspektif sejarah ini Peran air atau sungai mungkin Atau sistem drainase Atau Karena kan Jakarta pesisir ya Jadi dengan laut juga Itu Bagaimana perannya dalam pembentukan Perkembangan awal kota Jakarta gitu ya Sampai akhirnya membentuk karakteristik Jakarta yang hari ini Terus diingat tuh pertama Agara Kembali Jakarta tuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Awan-awan tadi Berapa banyak pakai nama Ali Ali menggunakan Kedari Banyak 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 Iya betul Dan berapa banyak Dan Oh Awan Iya betul Itu benar-benar menandakan bahwa Jakarta itu Secara Juga Memberi uang yang besar bagi air Semacam Artabat atau gunakan bagi warga Menarik sekali Kalau dari sisi Masyarakatnya nih Pak Nah pemahaman masyarakat itu Apakah sampai ke sana Artinya tadi yang seperti Dijelaskan oleh Pak Aja Jadi bahwa Sebenarnya air ini Apa namanya Selain perannya penting tadi Saudara Kembar Kalau diistilahkan Masyarakat ini Pemahamannya sampai ke sana Enggak Pak Ya sebenarnya Toponimia Atau nama-nama tempat itu Secara tidak langsung itu Mengingatkan masyarakat Akan asal-usul Dan Apa Fondasi historis Tempat mereka hidup gitu ya Dan Dan apa Dan Cerita-cerita dari Dari keseharian masyarakat Misalnya ya Yang paling privat Atau paling dekat misalnya Dari makanan gitu Jadi Kalau kita pergi ke makanan-makanan Tradisi Kita akan menemukan dengan mudah Makanan-makanan yang identik Dengan air ya Misalnya makanan tradisi Masyarakat Betawin gitu ya Ada gabus pucung gitu Itu kan Makanan yang khas Yang memanfaatkan Ekologi Apa Rawa begitu Ekologi Kawasan-kawasan Berair Dan Dan apa Dan Dan sungai Begitu ya Jadi Jadi itu menurut saya Gambaran betapa Dekatnya masyarakat Sebenarnya dengan Gagasan Jakarta Yang identik Dan air Yang lebih penting lagi Selain yang privat Yang privat Seperti dalam makanan ya Kalau kita Kalau kita menengok Orang Betawi Kawin misalnya Kan Orang Betawi itu Ada tiga Itu hidupnya yang terpenting Pertama itu Menatin Kedua Ngawinin Ketiga Matiin Eh matiin apa Kematian Sorry ya Nah Yang terpenting itu Perkawinan Nah Dalam acara perkawinan itu Itu Pengantin laki-laki itu Diwajibkan Membawa roti buaya Orang kan bertanya Kenapa Dalam tradisi Adat perkawinan Masyarakat Jakarta Betawi itu Harus bawa roti buaya Itu sebenarnya Bukan hanya simbolisasi Tentang kesetiaan ya Tapi juga simbolisasi Tentang ingatan Bahwa kita ini Masyarakat sungai Masyarakat air Karena itu dalam Bitu hidup mereka Yang terpenting Itu Simbol ekologi sungai Ekologi air Yang akrab Dengan mereka itu Itu diangkat Di bawah Iya kan Jadi itu sebenarnya Memori ya Ingatan Masyarakat Jakarta Terhadap Tempat air Di dalam Kemudayaan Mereka Bahkan Lebih jauh lagi Itu ada acara penghormatan Terhadap buaya Menurut saya Gak ada masyarakat Di Indonesia Mungkin sedikit sekali Yang punya Penghormatan yang begitu kuat Terhadap buaya Ada beberapa tempat Terutama di masyarakat sungai Seperti di Di Belitung Kemudian di Kalimantan Begitu tuh Buat penghormatannya Terhadap Buaya Dan Juga mereka Diancak Istilahnya itu ya Dihormati dengan Diberikan sesajen Nah Cara mengancak ini Itu Menggambarkan tentang Bagaimana sistem Merawat ekologi sungai Yang baik Selama Selama Ada Tempat Ruang untuk buaya Dan hewan Dan hewan-hewan sungai Ini menurut masyarakat Sondet misalnya ya Itu mereka percaya Sungai-sungai di Jakarta tuh Dihuni oleh Buaya Buntung Istilahnya begitu ya Itu sebenarnya Menandakan bahwa ekologi tuh Harus dirawat Karena itu tempat Ruang leluhur Karena buaya itu Dianggap simbol dari Apa ya Semacam reinkarnasi Leluhur begitu Dia menjaga Kawasan Jadi kalau ondel-ondel Menjaga di darat Siluman buaya itu Menjaga di kawasan Air Di sungai Jadi itu bukan hewan Yang dianggap berbahaya Tapi dia bagian dari Keluarga besar Secara kultural Historis Masyarakat Jakarta Yang Secara gak sadar Dan terputus Ingatannya bahwa Mereka punya saudara kembar Yang namanya air Dan dunia ekologinya Ini menarik sekali Karena saya baru Ngeh gitu ya Kalau ternyata Simbol Roti buaya itu Filosofinya Sebegitu Dalam gitu ya Pak Nah Kemudian Kalau yang terkait Fenomena Banjir Artinya Kan Kalau kita bicara Ada Ada Kejadian banjir Di Di Tahun 19 18 Yang dampaknya Juga Luar biasa Kalau tidak salah Nah Fenomena-fenomena Banjir ini Bisa mempengaruhi Pola permukiman Apakah Mempengaruhi gitu Pak Pola permukiman Hari ini Tentu saja Kalau kita buka Peta lama Di kota Batavia Itu ada Kampung kebanjiran Namanya Jadi Selain bahwa Apa Banyak tempat Identik dengan air Banjir Juga ada tempat Yang Identik dengan banjir Jadi itu Menurut saya Artefak Dalam bentuk Nama tempat Toponimi Yang bisa menjelaskan Ketika air itu Menjadi masalah Begitu ya Bagi masyarakat Jakarta Karena urban Urban Tata ruang Yang berubah menjadi Tata uang Sehingga Memunculkan Pinomena Bencana baru Yang namanya Banjir Sampai ada Kampung kebanjiran Karena sering kebakaran Juga ada Kampung angus Begitu ya Jadi Itu Pinomena Yang muncul Di abad Ke 20 Awal abad 20 Nah Itu beriringan Juga dengan Masifnya Bencana banjir Ya Di tahun Akhir abad Ke 19 Tahun 1890 Itu banjir Secara rutin Hampir 2 tahun 3 tahun 1 tahun Jadi siklusnya Gak bisa diprediksi lagi Begitu ya Dan pada tahun itu pula Muncul kesadaran Bagaimana Menyiasati air ini Jadi Upaya Untuk Untuk apa ya Untuk Mengelola Air ini Mulai muncul Dan dipikirkan secara Modern Dan kemudian Dipanggillah orang Yang kemudian Kita Kita Muliakan Namanya Sampai hari ini Namanya Mohamad Husni Tambrin Dan Herman Tambrin Yang membuat Proyek Kanal banjir Apa ya Bagaimana Mengelola Air ini Agar Kota Batavia Itu Bebas Dan otomatis Itu Mengubah Morpologi Jakarta Ke ruang Jakarta Karena ada Pembangunan Kanal Banjir itu Ada Proyek Yang bersamaan Dengan Kanal banjir itu Disebut Kampung Perbatering Atau Perbaikan Kampung Jadi Banjir itu Benar-benar Mengubah Dan membuat Dan merangsang Orang Terutama Pemerintah Kota Untuk memikirkan Bagaimana caranya Agar masyarakat itu Terbebas dari Banjir Tentu saja Karena waktu itu Pemerintah European Rimda Yang tinggi dulu Yang tinggi dulu Yang Eropa dulu Jadi dibikin Banjir Kanalnya itu Dimanggarai Untuk menyelamatkan Menteng dulu Supaya gak kebanjiran Orang kampung Nanti belakangan Nah itulah yang diprotes Oleh Muhammad Husni Tamrin Karena itu muncul Proyek Perbaikan Kampungnya Muhammad Husni Tamrin Itu ya Yang namanya Kampung Perbatering Perbaikan kampung Terutama agar mereka Gak mengakui Banjir lagi Yang berdampak Macam-macam ya Pada wabah penyakit Baik Mungkin ini Akan ada Paparan dari Pak Rizal Mungkin ya Lebih detail Paparannya sebenarnya Gak jauh beda Dengan yang tadi Saya sebutkan Ini tentang Masyarakat air Dan kota Biru Jakarta Mungkin Pak Rizal Mau memaparkan Untuk Teman-teman Audiens Yang di Zoom Dan Youtube Ini saya Mau cerita Bahwa memang Yang jarang disebut Adalah Wilayah terbesar Dari Jakarta Itu air Itulah durhakannya Kita Kita udah menjadi Orang darat Kita lupa Bahwa Unsur terbesar Dari Jakarta Itu air Wilayah terbesarnya Adalah air Selain sungai Juga Lautnya Nah jadi Karena itu Saya mau ngomong Jakarta Sesungguhnya Masyarakat sungai Masyarakat Air Dan Kotanya Juga Harusnya Diorientasikan Ke masa depan Sebagai kota Biru Ya Atau kota Hijau Atau sekaligus Adalah gabungan Antara kota Biru Dan kota Hijau Yang problem Hari ini Kotanya menjadi Abu-abu Aspal dan Beton melulu Nah itu yang problem Kita bisa Mulai dari yang Pertama ya Slide-nya ya Nah ini Ini saya mau menggambarkan Waktu pandemi Covid kemarin Orang ramai Karena postingan Foto Jakarta Yang udaranya Sangat cerah Sehingga kita bisa Melihat dua gunung Yaitu Gunung Gede Pangrango Dan Gunung Salak Di selatan Jakarta Begitu ya Nah sebenarnya Gambaran ini tuh Menurut saya Mengingatkan Tentang asal-usul Kota Jakarta Yang sebelumnya Saya sudah paparkan Bahwa Dimulai dari selatan Jakarta Di masa Pleistocene Ketika hujan tropis itu Mengikis punggung gunung Dua punggung gunung ini Dan membentuk Dataran alufial Kayak kipas Yang kemudian Disebut sebagai Kalapak Dalam peta-peta lama Kemudian menjadi Sunda Kalapak Ya kemudian Menjadi Batavia Kemudian menjadi Jakarta Jadi Ada masa pandemi Kita diinsafkan Untuk ingat Asal-usul dari Kota Jakarta Berasal dari Dua gunung itu Yang dikeruk oleh Hujan tropis Dan kemudian Lahirlah dua Yang esensial Di Jakarta Yaitu Dataran Dan sungai Dan muara Dan nanti Tercermin Ada ingatan Masyarakat Yang di Manifestasi Dalam Toponiminya Nama-nama tempatnya Identik dengan Dengan air Mayoritas Nah Sungainya ini Menurut saya juga menarik Kalau kita lihat Sungai yang terbesar Ciliwung Dia itu kan berkelok-kelok Upaya meluruskan Pertama ya Itu dilakukan oleh Pemerintah Company Tapi sebenarnya Bentuknya yang berkelok-kelok Itu Dibentuk oleh Ribuan tahun Perjalanan dari Sungai Yang tahu bagaimana Menjaga agar Saudaranya itu Tidak kebanjiran Jadi dia meliuk-meliuk Itu semacam Menahan Ya jadi ada Ada apa ya Ada retensi air Gitu ya Secara alami Yang dibentuk oleh Alam itu sendiri Karena mereka tahu Ya gue punya saudara Di darat Begitu Jadi kita Harus menghargai Saudara Saudara Kita Dan kalau kita lihat Itu memang Banyak di Ciliwung Di sepanjang Ciliwung Dari Bogor Terus ke bawah Itu tempat-tempat Dimana air itu Bisa parkir Nah sayangnya Itu kemudian Dilupakan ya Pendekatan ini kan Pendekatan yang Natural ini Dianggap pendekatan Yang arkait Puno Nah Tapi menurut saya Kesadaran bahwa Kita masyarakat Air itu Udah di Kita bisa tengok Pada sumber sejarah Paling gak abad kelima Jadi prasasti Paling tua di Indonesia Itu sebenarnya Berasal dari Jakarta Itu prasasti Tugu ya Kalau kita pergi Ke museum nasional Kita akan ketemu Itu peninggalan Raja Apa Tarumanegara ya Ya Itu prasasti Yang menjelaskan Bahwa raja Membuat sebuah kanal Sepanjang 11 km Untuk apa Raja membuat kanal itu Karena raja Sekarang gak langsung Mungkin sadar Bahwa Milayahnya ini Kalau pada musim hujan Sangat basah Pada musim panas Sangat kering Jadi air Jangan dibuang-buang Air harus disimpan Nah dia bikinlah kanal itu Untuk menyimpan air Yang bisa Di musim hujan dipanen Dan ketika musim panas Dimanfaatkan Nah Kita juga melihat bahwa Kota Batavia Ketika orang-orang Eropa Datang pertama Mereka membentuk kota Nah Sebenarnya kota Batavia Ada yang bilang Kota yang sangat menghargai air Sebenarnya Bukan menghargai air Kota Batavia itu Bukan menghargai air Karena dibentuk dengan banyak kanal Justru karena mereka Anak mama Karena mereka Gak pengen jauh dari negerinya Karena itu mereka bikin kota Yang meniru konsep kota Persis di negeri induknya Di Amsterdam Dengan banyak Rahten atau kanal-kanal Jadi bukan untuk Mengelola air Tapi untuk mereka Gak homesick Jadi banyak yang bilang Kota Batavia itu keren Seperti Venesia Karena mereka sadar Mereka masyarakat Enggak Mereka Mereka bikin itu Justru menjadi sumber bencana Nanti Karena mereka Pengen plek-tiplek Menjadi Kan Batavia itu Kawasan yang secara Arsitektural Persis dengan Negara mereka Negeri kota mereka Di Amsterdam Dengan banyak Rahten Atau Kanal-kanal Next ya Selanjutnya ya Nah Nah ini Saya mau katakan tadi Banyak tempat Ada kalidres gitu Kalidres orang Gak inget kalinya Orang inget terminalnya Kan gitu ya Jadi Itu ironi Misalnya atau Cililitan Begitu ya Juga Itu nama yang identik Dengan kata ci Banyak yang pakai kata ci Atau Atau apa Kata lainnya adalah Kali ya Ada kalidres Ada ci Cideng Cililitan Kemudian disitu juga ada Kata tebet Nah tebet itu sebenarnya Tempat Memelihara ikan yang luas Kayak tambak Begitu ya Itu artinya Tebet empang Begitu Tapi nanti Di tahun lima puluhan Tebet Gak terkenal lagi Sebagai daerah empang Atau kawasan air Disebut sebagai Daerah TV Atau Tue de Prau Tempat menyimpan istri muda Maksudnya gitu Jadi Jadi hilang itu Kenangan atau memorinya Tentang Tentang tebet Lalu ada rawa belong Nah ini juga identik Rawa dan belong Sebenarnya balong Balong itu Kan tambak juga ya Kolam gitu Jadi udah rawa Ada balong Berarti disitu itu Kawasan yang memang Double fungsinya Dia rawa Tapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat Sebagai kawasan Apa balong Atau tambak Begitu ya Nah ini ada lagi Kampung pulau ya Kampung pulau itu Menjelaskan bahwa Kampung ini Dihuni oleh dua Satu manusia Kedua air Karena itu namanya Kampung pulau Waktu musim panas Dia jadi pulau Kampungnya orang Waktu musim Hujan Dia menjadi Kampungnya air Jadi ada dua unsur disini Yang hidup Karena itu Waktu banjir-banjir Jakarta Yang selalu dapet sorotan Adalah kampung pulau Karena apa? Karena tidak membangun Satu kesadaran historis Dan ingatan Juga direspon dengan Arsitektura ruang Harusnya dibangun Arsitektura ruang Yang memberi tempat Pada musim panas Untuk manusia Pada musim Hujan Untuk air Ini contoh-contoh Beberapa tempat di Jakarta Tapi ada nama tempat lain Seperti Tanjung Seperti Muara Muara Angke Jadi Banyak tempat di Jakarta itu Secara toponimi Sebenarnya Mengingatkan kita Bahwa kita ini Masyarakat Air ya Nah ini juga yang tadi saya bilang Orang Betawi kawin ya Nah ini ada roti buaya Nah roti buaya Cilakannya hari ini dimakan ya Jadi Ketika roti itu dimakan Menurut saya Sebenarnya dia bukan hanya melanggar tradisi Tapi dia melupakan Melupakan ingatan esensi Dari bahwa roti itu Sebenarnya harus ditaruh Dipajang Dipamerkan Di ruang tamu Di atas lemari Kalau zaman dulu Ditaruh gitu ya Untuk kita ingat bahwa Kita terikat dengan Unsur air gitu Yang disimbolkan oleh Buaya ini Jadi orang hanya ingat Ya buaya kan Binatang yang paling setia Seumur hidup Hanya kawin dengan satu pasangan Terawat anaknya dengan baik Ikut KB Keluarga berencana Anaknya paling banyak Dua Begitu ya Tapi kita Membuat Tradisi baru Dengan roti buaya ini Dibuat empuk Isinya kadang-kadang Ditanya kalau bikin Mau isi coklat Mau isi mocha Atau mau isi apa Begitu ya Sebenarnya harusnya Dia makin keras Makin baik Supaya ingatan kita Juga makin panjang Karena dia ada di rumah Kok ada buaya di rumah Ya karena kita masyarakat sungai Kita masyarakat yang dekat Dengan air Begitu nah Tapi ingatan ini lupa Nah ini juga Banyak tempat makan Di Jakarta Dan pinggiran Jakarta Gitu ya Gabus pucung Itu yang tadi saya Saya ceritakan ya Jadi itu makanan Khas masyarakat Betawi Yang sekarang Makin susah Kita cari Ikan gabusnya Mereka harus beli Ke daerah-daerah Sampai jauh Ke Bogor Pinggiran Begitu ya Karena kawasan-kawasan Rawa Setu Itu semakin Makin susah Ada namanya Rawa Rawa belum Tapi Rawanya udah gak ada Balongnya udah gak ada Begitu ya Ada nama Setu Ya paling cuma Setu Babakan aja Yang masih ada Itu juga karena Dia menjadikan kawasan Perkampungan Budaya Betawi Nah ini Hal yang paling dekat Sama kita ya Perkawinan Dan meja makan Dari hal yang paling dekat Paling privat sama kita Perkawinan Dan meja makan Kita bisa belajar Tentang betapa Unsur air itu Adalah unsur yang penting Buat warga Jakarta Dan masyarakat Jakarta Unsur yang tidak boleh Dilupakan Dan harus diberikan Ruang yang besar Ketika kita Mengorientasikan Kehidupan Berkota Termasuk Berbagi ruang Dengan Dengan Air itu Nah ini juga Ini saya mau kasih lihat Perkembangan Sastra ya Di akhir abad ke-19 Kawasan Jakarta itu Banyak melahirkan Sastrawan-sastrawan Terkemuka Pribumi ya Di daerah Pecenongan Talemba Begitu Dan mereka Membuka perpustakaan-perpustakaan Yang bukunya dipinjamkan Dan mereka menulis Satu naskah Ini Muhammad Bakir Satu sastrawan Di abad ke-19 Yang terkenal Itu judul naskahnya Hikayat Nahkoda Asik Ceritanya tentang Sungai dan masyarakat Maritim Jadi Kita tuh Masyarakat Masyarakat Yang terkoneksi Dengan dunia Internasional Karena kita Masyarakat maritim Dan daratannya itu Punya banyak sungai Yang terkoneksi Dengan Dengan Apa Produk-produk Yang mengglobal Misalnya Ada tempat Di Bogor Namanya Dermaga Bingung kan Ada tempat Di Bogor Namanya Dermaga Sekarang Kampus ITB Pertanyaannya Kok ada Dermaga Di daerah yang tinggi Karena itu terkait Dengan yang disebut Sikayat Nahkoda Asik Ini bahwa Kita punya koneksi Secara mondial Atau global Karena perdagangan Sejak awal Masehi Yang namanya Jalur Rempah Jalur Rempah Di Jakarta Di masa lalu itu Produknya adalah Lada Lada itu Banyak di daerah Bogor Di daerah Sunda Jadi Pedagang-pedagang Cina itu Melalui jalan darat Naik ke Bogor Kerajaan Taruman Negara Kemudian Kerajaan Sunda Kemudian di atas Mereka akan bikin perahu Dimana bikin perahu Ya di Dermaga itu Terus digelontorkan Melalui sungai Ciliwur Nanti mereka akan transit Di Depok Karena itu di Depok Ada tempat namanya Pondok Cina Yang pernah ke Margo City Di Margo City Ada tempat Bahkan masih ada Kuburan-kuburannya Itu namanya Pondok Cina Itu tempat transit Orang-orang Tionghoa Yang terlibat dalam Ekonomi Jalur Rempah Mengambil lada Di Kerajaan Sunda Nanti Portugis juga bikin cerita banyak Tentang produk lada ini Yang mereka anggap terbaik Di wilayah Nusantara Dari kawasan Kawasan Kerajaan Sunda Lalu dari sana mereka akan terus Meluncurusuri Ciliwung Mereka akan tiba di Pelabuhan Gengceng Mereka sebut Atau Kalapa Nanti dikuasai Kerajaan Sunda Menjadi Sunda Kelapa Nah ini Karena itu Di Jakarta banyak sekali Kalau acara orang pakai Kembang Kelapa Jadi kehidupan masyarakat maritim Dan sungai Yang identik dengan air ini Membawa kesejahteraan Kembang Kelapa itu Simbol dari kesejahteraan Kemakmuran Nah karena itu Terus dibawa sampai hari ini Orang nikah Orang acara-acara besar Lalu bawa Kembang Kelapa Nah ini Tadi saya udah paparkan Bagaimana Air itu Karena upaya Perkembangan Kota Batavia Di akhir abad ke-19 Yang mereka menjadi kaya Karena perkembangan Ekonomi pertama Sistem Tanam paksa Kemudian sistem Tanah partikelir Dan Kota Jakarta Mulai mengalahkan Kota paling besar Di seluruh Hindia Belanda Surabaya awalnya Lalu kemudian Digantikan oleh Jakarta Dan ini menimbulkan Problem tata ruang Dan ketika Problem tata ruang itu Terjadi Yang sangat sensitif Adalah saudara Kembar Jakarta Yang namanya air Ya Air ini mulai Tidak mendapat ruang Tidak mendapat tempat Tidak mendapat perhatian Dan otomatis Banjir itu semakin Besar ya Awalnya Banjir itu ada Di dalam kota Batavia Yang penuh kanal-kanal Sejak tahun 1730 Itu banjir Mulai terjadi Bukan hanya banjir Tapi juga pelumpuran Dan akhirnya Epidemi penyakit Jadi yang meruntuhkan VOC Itu bukan korupsi Kan VOC Ada yang bilang Singkatannya bukan Verenidia All in this company Tapi Verhan Under korupsi Enggak VOC gak runtuh Karena korupsi VOC runtuh Karena pandemi Yang diakibatkan Oleh tata ruang Yang kacau Dan Sungai Ciliwung Kemudian tercemar Dan membawa lumpur Dan lumpur itu Membuat paya-paya Dan paya-paya itu Menjadi ruang Bagi berkembang biaknya Makhluk Kaling tua Di Jakarta Kan ada dua Nyamuk dan buaya Nyamuk berkembang biak Dan membawa penyakit Yang mereka gak kenal Penyakit apa Cuma mereka sebut sebagai Remitirende rokorsten Demam maut Mati mendadak Ini kita berdua 20 orang Kumpul disini Pagi Besoknya setengahnya mati Bisnis yang paling menjanjikan Peti mati Orang dikubur Habis dikubur Digalib Payatnya ditinggal Peti matinya diangkat Karena banyak yang nyari Peti mati Dan itu asal-usungnya dari Kerusakan ruang Ekologi Yang kemudian Membuat keseimbangan alam Kacau Dan hal pertama yang terjadi Adalah banjir Dari banjir ini Kemudian mendatangkan Aneka macam Penyakit Nah begitu juga Akhirnya mereka pindah Kan VOC Pindah dari Kota tua Yang sekarang ya Kempat musim jahat Jakarta Mereka pindah Lebih ke selatan Dianggap lebih Lebih aman Lebih jauh dari Wabah Karena itu Mereka sebut yang tua Itu namanya Out Batavia Yang baru mereka sebut New Batavia World of Reden Namanya juga Sangat memuaskan Tapi ternyata enggak Terusakan ekologi Karena perkembangan Penduduk Dan urbanisasi Serta Apa Kepentingan ekonomi Itu membuat Perkembangan kota Jakarta Itu juga punya Masalah-masalah baru Nah itulah kemudian Banjir mulai Tidak Pakai siklus lagi Ada yang bilang Awalnya lima tahunan Ternyata sekarang Dua tahun kok Banjir lagi Satu tahun kok Banjir lagi Dan itu kerap terjadi Bahkan sampai Istana Guhur Jenderal Yang baru itu Kebanjiran Muncullah kampung Kampung kebanjiran Begitu ya Jadi banyak fenomena Yang mulai Sebenarnya Orang bilang Jakarta itu Kota banjir Begitu ya Karena muncul Banyak Katatanan berita Yang tiap tahun Kerap terjadi Banjir Dan eskalasinya Makin Makin meningkat Makin Makin Besar Dan sebab itulah Kemudian muncul Orang kayak Husni Tamrin Ya Yang mulai bicara Di Hemente Atau Apa DPRD Begitu ya Kemudian juga Di Volkskrat Kayak DPR Begitu ya Dan kita mulai Melihat politik warga Disitu Melalui lembaga-lembaga Seperti Hemente Seperti Orang mulai bicara Tentang ruang Tentang tata ruang Tentang perlunya Mengatur ruang Agar bagaimana Banjir ini Tidak terjadi Ya Nah Kemudian Mereka mulai Percaya banjir itu Bukan takdir Ya Gak perlu pindah lagi Banjir bisa diselesaikan Karena itu ada ahlinya Kita panggil Namanya siapa? Herman Panbrin Dia bikin kanal banjir Di Manggarai ini Ini kanal banjir Timur ya Ini untuk menyelesaikan banjir Di awal abad 20 Karena pemerintah Belanda Sangat pelit Atau Mentor Tukang Kelontong Dia gak kasih duitnya semua Dan bayangkan Kanal yang dibayangkan Dibangun oleh Tambrin dan Tambrin ini harus selesai Di awal abad ke-20 Itu baru selesai Tahun 2011 Ya kan? Kanal banjir apa? Memori itu Yang sampai panjang itu ya Itu baru Jadi bayangin Penyelesaian Apa? Mekanisme penyelesaian Banjir awal abad 20 Tahun 1900 Berarti diselesaikan Satu abad kemudian Perhatian kita terhadap Air ini memang Kayak Kurang begitu ya Kurang serius gitu ya Nah Tapi sebenarnya juga yang celaka Mereka Belanda ini meninggalkan Pendekatan Masalah air ini Pendekatan infrastruktur Membangun kanal Drainase Dan segala macam Sifatnya infrastruktur ya Justru Herman Panbrin ini Di tahun 1930 Mengevaluasi Bahwa Kita udah gak mungkin lagi Menggunakan Pendekatan infrastruktur Karena Perkembangan Populasi Jauh lebih cepat Penggunaan ruang Jauh lebih cepat Daripada Pembangunan infrastruktur Apalagi Pemerintah sangat pelit Jadi dia kemudian Menyarankan Juga menggabungkan Dengan pendekatan kultur Pendekatan budaya Sebagai masyarakat air Jadi Kalau ada-ada tempat-tempat Yang sudah menjadi Rumahnya air Ya harus dipertahankan Ya Ruang-ruang yang identik Dengan air Itu harus dipertahankan Lebih banyak Memberi ruang Bagi air Di Jakarta Yang harus dipikirkan Setiap warga yang membangun Begitu Jadi Dia mulai bicara tentang Greenbelt misalnya Sabuk hijau Jakarta Di selatan Jakarta Itu tidak boleh ada pembangunan Harus ada greenbelt Begitu ya Nah itu dikeluarkan Dalam bentuk tulih ting Tahun 32 Aturan begitu ya Tapi Itu tidak terjadi Baru nanti Kita ingat lagi di jaman Bang Ali Ya Bang Ali kemudian membuat Condet sebagai kawasan Cagar Budaya Pertanian Yang sebenarnya Ide-nya itu dari Ide-nya Herman Pandrin Tentang Greenbelt Atau kawasan Sabuk hijau Jakarta Yang sebenarnya Untuk menangan Banjir Dari luapan sungai Di selatan Jakarta Yang masuk ke Jakarta Yang kemudian disebut dengan Ren Sebagai Banjir Bandang Saya pikir Sampai disitu dulu ya Nanti kita bisa sambung Dengan diskusi yang Yang lebih luas Baik Terima kasih Menarik sekali nih Pak Jadi kalau disenggung Darmaga Eh kebetulan orang Darmaga Pak Gitu Jadi mungkin Satu Pertanyaan Saya Pak Jadi Kalau kita Tadi dijelaskan oleh Pak Rizal Sebenarnya Masyarakat itu Tata Gitu harmonis Sebelumnya dengan air Karena tadi ada Urbanisasi Dan sebagainya Kemudian menjadi Fenomena banjir Dan sebagainya Yang mau saya tanyakan Kaitannya dengan Kemahaman sejarah Ini Pak Jadi pemahaman sejarah Tentang air dan perkembangan Jakarta tadi Bisa membantu kita Untuk merencanakan Solusi di masa depan Sangat menurut saya Yang pertama Jadi Sekarang itu berkembang ya Pendekatan Pendekatan baru Dalam pembangunan kota Dengan Apa Iklim global yang semakin Buruk begitu ya Pemanasan global Dan orang Mulai mengorientasikan Kota yang baik gitu ya Smart city itu Kota hijau gitu ya Ya Tapi juga bukan hanya Smart Smart itu identik Dengan hijau Dengan green juga Tapi juga harusnya Dengan blue Dengan biru Begitu ya Dan Sekarang gak langsung Sekarang menurut saya Apa yang kita punya Dari warisan Kultural historis Dalam bentuk Nama-nama tempat Di Jakarta Jakarta Itu menjadi penting Para planners Planners ini Kadang-kadang Mereka Tidak Tidak begitu Menganggap penting ya Ilmu-ilmu kebudayaan Terutama antropologi Sejarah Kemudian Etnografi Begitu ya Tradisi lisan Dan menurut saya Hari ini sebenarnya Ada gerakan besar Di dunia ya Dinding-dinding ilmu pengetahuan Dirobohkan Dan Ilmu-ilmu pengetahuan itu Berkawin-mawin Begitu ya Untuk mencari jawaban Terhadap masalah-masalah Yang krusial Di masa depan Begitu Dan Salah satu yang paling Besar fenomenanya Adalah bagaimana Ilmu-ilmu sosial Humaniora Dan budaya itu Sekarang diadopsi Untuk mencari jawaban ya Ya Apa Ke masa depan Di bidang ilmu saya sendiri Sejarah itu ada Ada aliran baru Dalam sejarah Namanya deep history Ya misalnya sekarang Ada sejarah terkenal Namanya Yuval Noir Harari ya Kita dengar itu Dia itu menjadi Sangat fenomenal Karena dia mampu Memberikan jawaban-jawaban Dan jawaban-jawaban itu Berasal dari Pengkajian sejarah yang panjang Jadi Untuk menjawab Masa depan Masalah-masalahnya Secara sustain Yang lebih panjang Begitu ya Maka kita juga perlu Ke masa lalu Yang jauh lebih panjang Misalnya kita pergi Ke masa awal Terjadi Jakarta Untuk tahu Sebenarnya Jakarta Itu kota apa sih Kok dia kota Yang saudara kembarnya air Yang nama tempatnya Identik sama pohon Sama air Kenapa kok kita Tidak mengorientasikan Kesana Nah itu Itu pertanyaan-pertanyaan Yang kayak gitu Yang sekarang sedang menjadi Trend Dan disebut sebagai Deep history Itu Dan kedua juga menurut saya Plain planner Juga yang penting Masyarakat melalui Ruang pendidikan Sejak tahun 2002 Itu ada undang-undang Sistikna Sistem pendidikan nasional Yang melahirkan Pelajaran muatan lokal Atau mulok Persoalan besarnya Adalah mulok di Jakarta Isinya apa Misalnya cara Menggosok gigi Menghapal Lat kedutaan Begitu ya Pergi ke taman mini Begitu Kenapa isinya Tidak menjelaskan Tentang apa itu Kota Jakarta Secara kultural Historis Dan Memasukkan unsur Identitas Kultural Historis itu Di dalam Pelajaran itu Ya internalitas Katanya kalau Murid itu Belajar tentang itu Otomatis orang tuanya Juga belajar Karena kita masyarakat sungai Harusnya rumah kita Enggak Memantati Apa Sungai Harusnya menghadap sungai Sungai itu bukan Tong sampah raksasa Sungai itu ruang suci Ruang sakral Tempat leluhur kita Hidup Begitulah Ya kan Jadi ini kan tidak ada Di dalam Di dalam kurikulum kita Nah ini yang Menurut saya problem Jadi harusnya Ada dua hal planners Para perencana kota Itu lebih membuka diri Pemerintah kota Juga lebih membuka diri Terhadap ilmu sosial Humaniora Belajar dari Apa Tantangan zaman Ke depan Dan ke depan Yang panjang Dan mencarinya Ke masa lalu Dan kedua Bagaimana menyajikan Masyarakat pengetahuan Yang luas kultural Historis ini Agar bisa internalisasi Dan menumbuhkan Kesadaran bahwa Orang Jakarta itu Bagian dari Masyarakat biru Dan masyarakat hijau Wah penjelasan Wah penjelasan ya Luar biasa ini Baik menarik sekali Pak Tapi mungkin kita Di sesi pertama ini Saya akan mengingatkan kepada audiens yang akan mengajukan pertanyaan Baik yang melalui zoom ataupun melalui youtube Bisa dituliskan melalui kolom komentar Nanti disampaikan untuk siapa pertanyaannya Nanti oleh panelis akan dipilih Kemudian selanjutnya mungkin memasuki sesi kedua Pak Nanti kita akan bahas lagi juga nih Kaitannya juga dengan narasumber berikutnya gitu ya Sesi kedua ini akan menghadirkan dua narasumber Dalam webinar ini Yang pertama adalah Ibu Dwi Abad Ibu Dwi Abad Ibu Dwi Abad Dwi Abad Ibu Dwi Ibu Dwi Hari ini adalah ketua kelompok Belum adalah Alumni dari Sarjana Teknik Arsitektur Spesialisasi Pengembangan Wilayah Fakultas Teknik Universitas Gejamada Yogyakarta Kemudian Master in Urban Planning Spesialisasi Perencanaan Wilayah dan Kota Michigan State University USA Dan Doctor on Environmental Engineering Spesialisasinya Pengelolaan Terpadu Kawasan Pesisir UNESCO IHE dan Waheningan University Belanda Beliau hari ini menjabat sebagai Kepala Kelompok Funksional Bidang Adaptasi Bencana dan Penataan Ruang berbasis reduksi risiko bencana Pada Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana BPPT pada tahun 2016 sampai 2021 Kemudian sebagai Ketua Kelompok Riset Resiliensi Wilayah pada Pusat Riset Kebencanaan Geologi 2020 Sampai Sekarang Selamat datang Bu Tiwi Kemudian narasumber kedua kita ada Mas Hilang Pidianku Beliau adalah Urban Designer dari Urban Plus Beliau adalah Alumni dari Bessler of Architecture University of Atibu Tiwi terlebih dahulu ya Mungkin akan ada yang dipaparkan Betul Bu Cuman ini mungkin sedikit saja Sebagai pertanyaan awal Bu Apakah memang ada kajian-kajian empiris atau hasil-hasil riset gitu ya Dan inovasi yang terbaru yang bisa kita Gaya gunakan atau diimplementasikan dalam mengatasi permasalahan banjir di jahat Prinsip Resiliensi Ketangguhan Wilayah Ini merupakan hal baru Nanti juga ada di dalam paparan saya Bahwa Permasalahan bencana Ada pergeseran paradigma adalah prinsip-prinsip yang harus kita kembangkan juga Ada 9 komponen kesiapsiagaan dalam kebencanaan ini Mengatasi bencana dalam hal Memwujudkan Resiliency Adalah pengkajian risiko dan kerentananya Pencananya Kemudian koordinasi antar instansi Disitu sangat penting Dan respon untuk mekanisme responnya Bagaimana cara mengatasi dampak yang ada Yang sangat penting juga adalah sistem untuk komunikasi dan informasi Satu lagi juga Early warning system adalah sangat penting untuk Presiden peringatan dini maupun terutama untuk banjir Kemudian mobilisasi sumber daya Tidak bisa kita hanya mengantukan sendiri kepada pemerintah Seharusnya sumber daya yang ada di semua lapisan masyarakat Di masyarakatnya sendiri maupun di pihak swasta Juga harus kita kembangkan Kemudian pelatihan Dan yang terakhir yang sangat penting adalah Partisipasi masyarakat Terutama di dalam drill Untuk mengatasi bencana Secara keseluruhan ini akan menggambarkan Bagaimana kesiapsiagaan suatu kota Sistem ketangguhan atau residenci kota itu Ada empat prinsip Pencegahannya adalah Kemampuan kota untuk menghindari atau Mencegah risiko yang ditempurkan oleh bencana Dalam hal ini bencana banjir Kemudian mitigasi kemampuan kota Untuk meredam dan mengurangi risiko banjir Kemudian respons Kemampuan kota untuk mengatasi dampak Yang ditempurkan bencana Dan melakukan adaptasi terhadap banjir tadi Dan pemulihan adalah Kemampuan kota untuk kembali Pilih kembali dari akibat bencana yang ditimbulkan Salah satu contoh kebetulan tahun lalu Kami sudah melakukan penelitian mengenai Resiliensi wilayah Dua kecamatan ini Terhadap banjir kali angke Banjir kali angke ini adalah Sedikit yang ada di Jakarta Tetapi Dari arah Hulu Sangat besar Dan biasanya Jakarta adalah daerah yang akan menerima banyak Dampaknya Mungkin Next Kita pilih kajian Wilayah kajian tersebut Karena daerah ini Adalah rutin mengalami banjir Setiap tahunnya Kali angke Kemudian merupakan daerah datar Yang sulit untuk dilakukan upaya penanganan banjir secara teknik Karena disitu daerah kenangan Kemudian Masih kurangnya penanganan Sebagai upaya pengurangan risiko banjir Karena angke ini kecil Salah banyak upaya itu Di Kali Ciliwung Atau daerah ada Kali Besarnya Sehingga salah satu upaya adalah Dengan meningkatkan Resilensi wilayahnya Ketangguan wilayahnya Kenapa kita pilih Dua kecamatan tadi Itu adalah daerah di Jakarta Barat Yang terlewati Kali Angke Dan untuk kecamatan kembangan Kita pilih dua Kelurahan Kembangan Utara dan Kembangan Selatan Dan kemudian Diri Kosambi dan Tawa Buayak Di Ketampatan Cengkareng Karena terdampak Ada di pinggir Sungai Angke Karena lukus kajiannya Adalah tingkat kelurahan Sehingga unit analisis Yang kita pakai Adalah RW Next Metodologinya adalah Ada penyebaran questionnaire Pendalaman informasi Wawancara Kemudian wawancara kunjungan lapangan Pengelolaan data Untuk pengukuran indeks kerentanan Next Dalam hal ini Tadi sudah Ada Kita hitung dulu Kerentanannya Kita hitung dulu Kapasitasnya Yaitu variable Kesiap-siagaan Dan mitigasinya Baik itu ada di masyarakat Maupun di pemerintah Lokal Tingkat kelurahan Dalam hal ini Kemudian indeks kerentanannya Kita lihat Kerentangan fisiknya Sosial Kerentangan ekonomi Dan lingkungan Dari situ Akan Diketahui Indeks Resilensi Dari wilayah tersebut Kemudian Peta Resilensinya Ini Kerentan fisik Kita lihat juga Area terbangunnya itu Adalah Area yang mengindikasikan Kapasitas area Dalam resapakan air Apabila disitu Akan banyak Daerah yang Dibangun Dan sedihnya Air susah Diresapkan Kemudian Fasilitas umum Adalah Fasilitas Kesehatan Yang bisa digunakan Dalam bencana Kemudian Fasilitas pendidikan Dan ibadah Yang bisa dipakai Tempat pengungsian Kemudian Dua hal penting juga Akses air besi Dan sistem pembuangan limbah Bahwa Nilayah tersebut Banjir itu biasanya Limbah padatnya Sangat besar sekali Dibawa oleh Air Sampai Bertumpuk-tumpuk Sampai 2 meter 3 meter lebih Di darah Kajian Dan bertonton Beratnya Kemudian Infrastruktur itu Meliputi juga Kualitas bangunan Kita lihat Kualitas bangunan Apakah di daerah Situ banyak Tipe Bangunan yang Sudah Kena Banjir Sudah kena Rusak Kena Dampak dari banjir Kita lihat juga Disini bahwa Tingkat Kerentaran fisik Untuk Wilayah studi Adalah dalam Kelas sedang Pedang Berikan juga dengan Kembangan Dan Cengkareng Untuk Kerentaran Sosial Kita lihat juga Suatu komunitas Akan mendetak Kerugian Satu dari pencana Sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam Mempersiapkan diri Menghadapi Merespon Dan memulihkan diri Dari pencana Ada 2 parameter Dan indikator Keberatan penduduk Dan yang kedua Adalah kelompok rentan Indikatornya Dengan Jumlah Lansia Perempuan Anak-anak Dan disabilitas Disini kita ketahui Bahwa Untuk kerentanan sosial Kelasnya Adalah tinggi Jadi sangat rentan Ini kelihatan juga Merah semua itu banyak Kelasnya tinggi Rentan Terhadap banjir Baik di wilayah studi Juga di Kecamatan Kembangan Dan Kecamatan Cengkar Lihat-lihat Kerentanan ekonominya Kerentanan ekonomi Dari masyarakat Terhadap Kerugian finansial Terhadap Mantap pencarian Hal ini mencerminkan Kerapuan ekonomi Dan kurangnya Ketahanan Untuk menghadapi Dan pulih kembali Ada parameter Yang kita lihat Luas lain produktif Kesejahteraan Keluarga Yang dilihat dari Jumlah penerima bantuan Dan kegiatan ekonomi Dengan indikator Jumlah pasar Minimarket Toko dan warung Kemudian dari sini Kelihatan bahwa Merahnya banyak Lagi Wilayah studi Kelasnya tinggi Kerentanan Begitu kena banjir Pasti Dilihat bahwa Kegiatan ekonomi Akan berhenti di daerah tersebut Wilayah studi Juga Kelasnya tinggi Juga Daerah Kecamatanya Next Untuk kerentanan lingkungan Kita lihat Juga Intensitas hujan Jarak terhadap sungai Dan ruang terbuka hijau Kenapa Ruang terbuka hijau Ini penting Karena itu bisa dipakai Untuk Kartir air Yang Istilah dipakai oleh Jakarta Bisa sementara Dipakai Di sini kelihatan Bahwa Untuk kerentanan lingkungan Kelasnya Adalah sedang Demikian juga Pada Kecamatan Kembangan Dan Kecamatan Cengkara Next Kerentanan wilayah Tadi Bahwa gabungan dari Kerentanan fisik Sosial Ekonomi dan lingkungan Ini kelihatan Bahwa merah yang Di atas Ini Di atas kali Angke Itu Sangat besar Terjadi Terdapat di Kecamatan Cengkareng Juga Ada juga Di Kecamatan Kebangan Untuk kerentanan wilayah Kelasnya adalah Sedang Ini Kerentanan wilayahnya Yuk Berikutnya Next Kita sekarang Lihat ke kapasitas Kapasitas ini Adalah Mengacu pada Aspek kolektif Berkaitan Dan kekuatan Dan sumber daya Yang tersedia Di dalam komunitas Masyarakat Maupun organisasi Organisasi dini Ini adalah Organisasi pelurahan Maupun Kota Kemudian Aspek Kesiapsiagaan Meliputi tingkat Kapasitas pemerintah Dan daerah Untuk menghadapi banjir Bagaimana Proses pengembangan Kapasitasnya Dan melalui Peningkatan Keterampilan Kemudian Aspek mitigasi Ada dua hal Tingkat kapasitas Pemerintah daerah Dan masyarakat Dalam upaya mitigasi Jadi ada Kesiapsiagaannya Ada aspek mitigasinya Mitigasinya Ini adalah Peningkatan Ada dua hal Mitigasi struktural Dan mitigasi Non-struktural Yang sangat penting Ini adalah Mitigasi non-strukturalnya Yaitu Misalnya Indikasi Indikator Ketersediaan Zona bahaya Peta evakuasi Ketersediaan Rencana darurat Rencana Tata ruang Berbasis banjir Dan upaya Mitigasi banjir Next Kita lihat Kita lihat bahwa Untuk kesiapsiagaan Semuanya Adalah rendah Kelasnya Kelihatan sekali Dan juga Upaya mitigasinya Adalah rendah Tadi Untuk kerentananya Sedang Dan untuk Kesiapsiagaan Dan mitigasi Untuk kapasitasnya Adalah sangat rendah Memang juga Kita akui bahwa Upaya-upaya Kesiapsiagaan Maupun upaya mitigasinya Masih Relatif rendah Next Kelihatan sekali Ini Indeks kapasitasnya Dua kacamatan Tadi Rendah Di kelas rendah Kita baginya jadi tinggi Sedang rendah Dan ini Indeks kapasitas Kecamatannya Berikutnya Next Sekarang kita lihat Resiliensinya Ketangguhan Dua kacamatan Tadi Terhadap banjir Secara Keseluruhan Ketangguhannya itu Masih rendah Dimana ada 57% Dari RW yang kita kaji Kelasnya rendah Dan untuk Demikian juga Dengan Kecamatan Cengkareng Resiliensinya rendah Kecamatan kembangan Ada Sedang sama Rendah Berikutnya Next Kesimpulannya Bahwa Indeks kerentanan Masih Indeks kerentanan Tingkat sedang Indeks kapasitas Pada tingkat rendah Sehingga Secara umum Ketangguhan Wilayah Sudi Terhadap Banjir Luapan Masih pada level Rendah Sedangkan untuk RW Yang berada di Pinggir Kali Angke Yang terdapat langsung Luapan Kali Angke Memiliki tingkat Ketangguhan Yang rendah Sehingga Kesimpulannya Bahwa Kedekatan dengan sungai Sangat menentukan Tingkat resiliensi Upaya peningkatan Resiliensi Sangat dibutuhkan Untuk mengurangi Kelentanan fisik Sosial ekonomi Dan lingkungan Serta untuk meningkatkan Kapasitas wilayah Dengan kesiapsiagaan Dan mitigasinya Next Ini adalah Rekomendasinya Caranya peningkatan Pengurangi tingkat kerentanan Adalah penambahan Parkiran air Yang selama ini tidak bisa Tidak Selama tidak panjir Bisa dipakai Untuk kegiatan lain Kemudian sosialisasi Pelatihan dan Keladi kesiapsiagaan Masyarakat Perlu lebih ditingkatkan Kemudian Perbaikan Early warning system Yang rusak Kemudian penyediaan Dump truck Untuk setiap kecamatan Bisa juga Ini Bahwa Untuk kegiatan Prabanjir Perawatan Dan pengerukan selapan Dan tali air Agar lebih rutin Dilakukan juga Pemeliharaan pompa air Dan perbaikan pintu air Sedangkan pasca banjir Adalah penambahan Sarana-prasarana Untuk evakuasi sampah Sampah-sampah-sampah Itu adalah untuk Pasca banjir Program Rekam pengurangan Risiko banjir Ini Struktural dan struktural Selama periode Lima tahun Terakhir Gubernur Anis Adalah contoh Pembangunan Resilensi kota Yang tangguh Terhadap banjir Berikutnya Ini Untuk Peningkatan Indeks Kapasitas Aspek siagaannya Adalah menambah Pelatihan Simulasi Masyarakat Itu harus lebih banyak Diikutkan Menambah Dan merawat Sistem Peringatan dini Kemudian Mobilisasi sumber daya Sumber daya Dan dananya Sangat bagus sekali Bahwa RW-RW di Jakarta Ini sangat aktif Ibu Jadi kalau ada banjir Itu mereka lebih aktif Menghubungi Ke dinas ini Minta ini Kemudian Kesuasa-suasa Untuk diikutkan Dalam rangka Mengurangi dampak banjir tadi Sangat bagus sekali Dan mereka mempunyai Grup Work Yang sangat Proaktif Untuk segalanya Sangat Ini Saya lihat Sangat bagus Sebagai contoh Untuk Kegiatan RW-RW Di kota lain Sangat bagus sekali Kemudian Untuk aspek mitigasi Bencananya Adalah struktural Dan non-struktural Kemudian Next Next Ini adalah Dukungan riset Di bidang kebencanaan Kerentanan Wilayah Itu terutama Untuk Jakarta Itu harus Kita Apa Kita kaji Terutama untuk Sarbaribis Walaupun ada di jauh sana Tapi akan Berpengaruh Terhadap keberadaan Kedug-kedug bertingkat Di Jakarta ini Kemudian Kapasitas pembedan Dan masyarakat Terhadap Kebencanaan Juga harus ditingkatkan Kemudian Residensi Ketangguhan wilayah Terhadap Kebencanaan Harus ditingkatkan Peningkatan kapasitas Saya ingin Menemang Garisbawai Di dalam Pariwisata Peningkatan kapasitas Pemerintah daerah Dan masyarakat Sebagai global city Akan banyak Orang-orang Yang akan datang Ke Jakarta Ini juga Kemarin Kenapa Coldplay Dia memilih untuk Pentas di Singapura daripada Jakarta Kalau di Jakarta Belum ada Gedung Ataupun stadion Yang aman Terhadap Baik kebencanaan Maupun dalam lingkungan Dulu Saya Pernah lihat Waktu di Washington itu Coldplay itu Stadionnya itu Bisa dipakai Untuk Mengindikan energi Jadi Beber-beber nontonnya berdiri Terus menggetak-getakan kaki Akan Dan itu sangat Senang sekali Coldplay itu Kemarin Hanya Hanya untuk Pebersihan sungai Itu aja kan Kemudian Yang tidak kalah Pentingnya adalah Resilensi wilayah Di Besir dan Pulau Kecil Next Ini Adalah Dukungan-dukungan Kegiatan di BRIN Yang bisa untuk Menunjang Perwujudan Jakarta Sebagai global city Next Ini adalah contoh Yang kegiatan kemarin kita Lakukan Terus Mbak Ya Contohnya Lagi Terus Ya ini adalah contoh-contoh Yang kemarin kegiatan kita Untuk kajian Ya lagi Mbak Terus Satu lagi yang terakhir Terus Satu lagi Satu lagi Yang terakhir Ini adalah kemarin Waktu banjir diangke Satu lagi terakhir Nah Kata-kata Resilensi itu Di Amerika sudah menjadi Dipakai Untuk iklan-iklan Ini adalah Secure your resilience Ini iklan dari Alat komunikasi Teknologi komunikasi Itu dipakai Sehingga bahwa Resilensi itu Adalah sangat penting Membangun resilience Untuk Mewujudkan Jakarta sebagai resilience Sudah kita aja Terima kasih Mbak Baik Terima kasih Bu Tiwi Ini paparan yang sangat menarik Juga ya Mungkin Saya Boleh bertanya sedikit Ya Bu ya Artinya Kalau tadi Disampaikan Riset Hasil riset yang Di Kebangan Ada Itu kan banjir kali Angke ya Bu ya Yang tadi secara teknik Sebenarnya Susah Di 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 Atasi ya Betul Artinya Sebenarnya mungkin Dari sisi Pelibatan Masyarakat Ya Yang akan lebih besar Porsinya Ya Nah ini seberapa efektif Bu Artinya Tadi Seperti pelatihan Kesiap-esiagaan Atau mungkin Early Warning Sistemnya Nah itu seberapa efektif Dari sisi Non-struktural Mungkin ya Bu ya Itu Terima kasih Bahwa masyarakat itu Sangat penting Untuk dilibatkan Di dalam Ini Resiliensi Perwujudan Karena Akan Mengurangi Mereka Korban diantara masyarakat Akan berkurang Kemudian Karena mereka tahu Bahwa oh ini banjir Ini kita harus Kapan harus Mengungsi Kemudian juga Mereka bisa memberikan Masukan kepada Pemerintah Bahwa tidak hanya Tergantung kepada Alat-alat Early warning system itu Misalnya Mereka udah lihat Oh air udah naik sekian Ini akan banjir Mereka akan ngasih tahu Kepada Pak RW nya Kemudian akan Apa Untuk Kegiatan yang selanjutnya Dan yang sangat penting lagi Bahwa masyarakat itu Bisa didaya gunakan Untuk mengatasi banjir Itu yang sangat penting Bahwa Jangan mereka itu Ditinggalkan Mereka itu korban Tetapi mereka Jangan dimanjakan Gitu loh Mereka diajak aja Mereka akan mau pasti Untuk Mengatasi banjir ini Gitu Mbak Kira-kira 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 Ibu Mohon maaf ini Ada kesalahan Nah Kemudian Kalau dari Brin sendiri Bu Dari Apakah Kajian-kajian Terhadap Resiko Banjir Seperti ini Akan terus Diperbarui Akan terus Dilakukan Akan terus Di Artinya Sebagai kontribusi Untuk Pengatasi Banjir Di Jakarta Terima kasih Kekiatan Di Brin itu Berbeda Untuk Kekiatan Yang ada Di pemerintah daerah Sehingga Kita sudah punya Bekal tadi Ada beberapa hal Yang bisa Dikerjasamakan Dengan DKI Tapi biasanya Brin itu Akan menerima Permohonan dari daerah Tolong dong Saya dibantu Untuk Misalnya Untuk Cara mengatasi banjir Cara mengelola sampah Cara memanfaatkan Sampah untuk energi Itu biasanya Ada Permintaan dari daerah Nah itu Kita tampung Kita coba Untuk Melakukan Kajian dengan Pasnya dengan Dikerjasamakan Ya Baik Baik Terima kasih Ini Sesi kedua Yang pertama Dari narasumber Yang pertama Kemudian Mungkin Kita akan masuk Ke narasumber Yang kedua Di sesi kedua Ini Yaitu Dengan Mas Gilang Nanti Mas Gilang Juga akan ada Aparan Yang akan disampaikan ya Mas Baik Nah Mas Mas Gilang ini kan tadi Sebagai First Price Yes Di Kompetisi Future Art Nah Yang Yang Mengusung Jakarta Water Heritage Kalau gak salah Ya betul Judul proyeknya Mungkin akan menjelaskan Terkait konsep itu Baik Silahkan Mas Silahkan Oke Saya mau saja Jadi sebelumnya Saya terima kasih sekali ya Sudah Utama kemarin Mbak Lindis Bisa menemukan saya Yang Di tengah arus informasi yang besar Saya bisa ditemukan ya Dan juga saya terima kasih juga datang ke sini Diberi kesempatan bertemu Bapak Ibu sekalian Di presentasi ini Saya coba Menjelaskan Dari dua perspektif Yang pertama Excel Dan Inhal Excel ini lebih ke Bagaimana sih Saya sebagai Planner atau desainer Mengumumkakan ide saya Yang tadi Kebetulan Saya akan menjelaskan tentang Kompetisi Future Art tadi Kemudian yang Inhal Dimana kami Atau saya dapat Banyak hal Dari sekitar saya Dan saya coba refleksikan Channel tersebut Oke Lepi Lepi Maaf Boleh dibantu Untuk next slide Oke Masa dia Boleh di next lagi Di Ya di Excel Ini saya tadi Menjelaskan Bagaimana proyek saya ini Ya Proyek Future Art ini kami 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 lakukan gitu Oke next Nah Sebelumnya Jadi kompetisi Future Art ini Adalah Event tahunan Desain competition Untuk Student dan juga profesional Gitu di level Internasional Nah Tapi Dibatasi Hanya berfokus pada Isu-isu di Asia Beserta Sidenya pula gitu Jadi Waktu itu Kami berfikir Oh sorry Teman dari Teman dari Tahun lalu Yaitu Future Art itu Adalah Tentang cross-generational architecture Dimana Bagaimana sih cara menjawab permasalahan hari ini Untuk di masa depan Dan berkaca di masa-masa sebelumnya gitu Itu Itu Tema Tema kompetisinya Waktu itu Kami satu kelompok itu bertanya Kira-kira Hal esensial apa sih Yang Yang Dapat kita wariskan ke berikut-berikutnya gitu Generasi-generasi berikutnya Salah satu yang kami temukan Hal paling esensial Adalah Air Gitu Jadi Kita Memilih koridor tersebut Untuk desain kami Kemudian Kami memilih Jakarta Karena Memang Walaupun kami Pendatang ya Tapi Mayoritas dari kami itu Bekerja di Jakarta Jadi mungkin Ini salah satu Rasa terima kasih kami Pada kota Jakarta gitu Jadi Kita coba Terusuri Dan Coba Menyelesaikannya Selain itu Setelah kami Setelah kami Setelah kami Setelah kami Investigasi Jakarta itu Akan menjadi The fastest singing city in the world Pertama Lewat sea Lethorizing Terus yang berikutnya Akan menjadi Jakarta Dengan Jakarta itu Akan menghadapi The fastest growth population In the world Lebih cepat Maka itu salah satu hal yang kuat Yang kami pilih Jakarta juga Terus yang berikutnya Setelah kami Investigasi juga Ternyata Ternyata Indonesia itu kan terkenal dengan Water edges community Sebenernya Secara coastal dan juga rivernya Maka Itu Akan coba kami angkat juga Dalam desain ini Kemudian Kita telusuri juga Ternyata Jakarta itu Generatornya Sebenernya urban kampungnya Gitu Dimana 80% populasi itu tinggal di urban kampung Entah itu pendatang atau Warga yang Emang dari awal disitu gitu Kalau dipikirin Sebenernya urban kampung itu Kalau gak ada urban kampung Jakarta itu sebenernya Tidak Ya tidak bergerak gitu Boleh dibulang Makanya kami Berfokus pada dua hal itu Kemudian Karena ngomongin Karena kita ngomongin Tentang warisan Mungkin kita juga Investigasi juga Warisan-warisan apa sih Yang diturunkan Dari zaman dahulu Ke zaman yang sekarang gitu Kalau kita lihat Ini saya belajar banyak Pada Mas Rizal Tapi lewat itu Jadi Bener kata Mas Rizal Dimana Early Dutch itu Early Dutch colonial itu Mereka Pas datang itu Langsung Menganalusasi sungai-sungai itu Padahal kan Jawatan-jawatan sungai itu Sangat penting Buat Tempat penyerapan air Kemudian Controlling Apa namanya Waterflow nya Jadi Itu yang diturunkan Batavial itu Ke masa berikutnya Terus mereka Seperti yang Mas Rizal Buat Namanya tadi Di masa berikutnya itu Mereka pindah ke Selatan Ke halia area Dimana Warisan yang mereka kasih Ke generasi berikutnya adalah Mereka membuat Arsitektif Terus Terus Yang Yang Dimana Bangunan itu Lebih kecil dibandingkan Lahan hijau nya Untuk dilahan perifatnya gitu Itu yang mereka turunkan ke kita lagi Terus Berikut-berikutnya adalah Masa Early Independence dan Ordo Baru itu kita dikenalkan dengan reverse segregation yang semakin menjadi gitu ya. Terus kita juga dikenalkan oleh struktur-struktur berat. Seperti apa namanya bangunan-bangunan tinggi gitu yang memakan banyak sekali konsumsi air gitu. Dan kemudian kita juga dikenalkan dan digalakkan waktu itu kalau sering kita dengar itu kan ada idiom beradunasi ke Jakarta mengadunasi ke Jakarta. Nah itu kan sangat digalakan waktu itu. Nah itu juga apa namanya diturunkan ke kita sehingga saat ini kita menghadapi dan mendapatkan warisan yaitu overpopulation yang pertama. Terus yang berikutnya adalah land subsidence. Kemudian dari worldwide kita juga diberi sea level rising gitu. Jadi kurang lebih background-backgroundnya seperti itu. Kemudian pertanyaan kenapa kampung Muara Angke. Jadi menariknya adalah mungkin ibu tadi dikali Angke ya. Kalau ini saya di banjir kanal baratnya. Di ujung banjir kanal barat gitu. Jadi oh iya saya shout out juga ke ibu Elisa dari JRMK yang sudah berhasil menggol. Bahasanya menggolkan ya. jadi warga kampung Muara Angke itu dapat IMB. Itu sangat-sangat menarik dari kemarin desain beliau juga yang kebetulan titiknya kurang lebih sama terhadap sama saya gitu. Cuman mungkin implementasinya jarak tahunnya itu lebih ini gitu. Nah itu shout out untuk ibu Elisa. Terima kasih juga ya karena sedang membantu warga kampung Muara Angke. Waktu itu kenapa pemilih kampung Muara Angke? Karena waktu itu saya gak sengaja kesasar di kampung Muara Angke dan itu udah beberapa tahun yang lalu gitu. Terus setelah saya lihat gini oh ternyata saya lihat dan kebetulan juga ngobrol-ngobrol juga pas lagi makan siang gitu ya. Sangat pelik. Sebenarnya masalah itu sangat pelik gitu. Dan mereka juga by spasial gitu mereka tuh terjebak. Mereka tuh kampungnya dikelilingi air gitu. Jadi saat saat-saat ada banjir dari hulu dan mungkin nanti mereka akan dihadapkan oleh sea level rising itu udah mereka sangat terjebak di situ gitu. Makanya menurut kami titik water ages community yang salah satu yang paling kritikal itu berada di kampung Muara Angke ini gitu. Makanya kami memilih site ini. Dan ternyata setelah kami investigasi juga ternyata Muara Angke itu mensuplai ikan sebanyak 98 persen. Mungkin boleh koreksi saya jika ada salah data ya. Dan perkampungannya juga lumayan padat sekitar 38 ribu kalau tidak salah 38 ribu per kilometer persegi. Oke. Bisa next. Next lagi. Ah. Oke. awal desain ini itu kami berpikir kita kan sudah diwariskan diwariskan apa namanya pemikiran bagaimana cara mendevelop ruang kan. Di sini kami berpikir juga kenapa kenapa hanya ruang saja gitu. Kenapa komunitas itu tidak dipikirkan gitu. Kita coba telisik investigasi lagi. ternyata di banyak kampung-kota itu yang berkontribusi itu mayoritas adalah ininya productive age atau kelompok umur dewasanya. Di mana mereka yang memberikan income memberikan kalau di kampung muara angka itu konteksnya yang memancing jauh itu adalah adults-nya. Tapi emang harusnya seperti itu ya. Terus kemudian kampung itu mereka monoproduction di mana semisal kampung ikan ya mereka akan fokus terhadap produksi ikan tersebut gitu. Kemudian di Jakarta juga saya lumayan kaget sih karena saya besar di Kalimantan dulu jadi saya terhadap sungai itu lumayan lumayan erat lagi. Jadi itu bagian dari kami gitu kalau sore kita nih masih kecil-kecil gitu yaudah berenang aja gitu. Terus kadang ada ada satu sesi sama kepala ininya gitu bukan kepala adat lebih ke ketua RT-nya lah gitu. Kayak eh ini kayaknya udah mulai ini deh sungainya tuh kayaknya jangan sering pakai deterjen gitu misalnya itu tuh diobrolin di situ gitu. Jadi saya lumayan kaget pertama tuh saya lihat Banjarmasin saya kaget kemudian saya lihat Jakarta lebih kaget lagi gitu. Itu saya lihat pola di mana kampung itu tuh sangat water stiff sangat kaku terhadap air gitu. Mereka cenderung menjauhinya sama kayak kata Mas Rizal tuh membelakangi gitu membelakangi tadi jadi tong sampah ya Mas Malan. Itu saya sangat setuju sih sebenarnya. Dan di paradigma berikutnya yang coba kami turunkan sebagai dalam tanda kutip warisan ya dalam bahasa kami itu kami tuh berpikir harusnya semua kelompok umur itu berkontribusi terhadap kampungnya gitu. Sehingga itu bisa menjawab generational problem di berikutnya. Misalnya setelah golden era Indonesia kan kita mengalami penurunan populasi itu. mudah-mudahan itu bisa menjawab hal itu juga sih. Berikutnya tentang misproduksi kampung dimana hal ini tuh saya terinspirasi yang di video Jakarta Kota Air itu saat mereka terjebak air saya gak tahu tuh saat mereka belum dievakuasi itu mereka makan apa gitu. Itu yang saya lumayan menginikan saya ya. gimana sih kalau kampung Kota Pinggir Air itu mereka memproduksi mungkin kalau di Kampung Morangka itu hanya ikan mereka dapat berkebun juga gitu. Itu yang saya coba pikirkan ulang apakah bisa. Kemudian masalah sistem kampung tadi gimana sih membentuk kampung yang apa namanya adaptif terhadap air dan bisa orientasinya tuh kembali ke sungai lagi atau kembali ke air lagi gitu. Itu gimana sih caranya. Kemudian next. First and first kami tidak memikirkan spasialnya dulu kami coba nge-planning komunitinya gitu. Jadi kita bagi komunitas itu sebagai ada empat yang pertama yang dua pertama itu adalah kelompok umur rentan yaitu anak kecil dan orang tua. Kita bagi mereka berdasarkan walking distance-nya atau approach mereka terhadap sesuatu semisal orang tua itu kita anggap atau standarnya adalah 100 meter gitu. Tapi dalam 100 meter itu mereka tuh dapat ngapain aja sih dalam satu hari gitu. Yang kontribusinya adalah kontribusi dalam farming atau di beberapa kelompok umur itu lebih ke fishing nantinya. Terus anak-anak itu dari mereka bangun sampai tidur lagi itu mereka apa sih kontribusinya terhadap kampung gitu. Itu kita kita coba rancang gitu. Di mana terus nanti yang kelompok dewasa juga punya programnya sendiri gitu. Karena mereka approach-nya lebih jauh mungkin mereka yang mendistribusikan hasil farming-nya atau mendistribusikan hasil tangkapannya atau mereka ya melaut lagi gitu. Nah itu kita kita coba kita coba arrange. Terus ada satu komunitas lagi yang sering kita lupa. Mereka sering di bawah tanah membantu menggumburkan tanah terus mereka juga yang sering apa namanya membantu apa menebarkan nektar agar si si bunga ini tuh menjadi buah gitu. Itu adalah namanya wildlife community. kita coba meng-embrace kehadiran mereka melalui program-program kami ini gitu. Jadi kita berangkat dari empat komunitas tersebut kemudian kita coba mendesain spatial planning-nya. Next. Next slide. Oke. Langsung di next lagi. Sekali lagi. Oke. Eh, balik. Balik. Oke. Di sini secara spatial planning implementasinya tadi pertanyaan Mbak Suci di belakang layar. Menurut saya implementasinya itu tidak sedekat hasil karya Ibu Elisa beserta warga kampung Mora Angke dimana itu implementasinya mungkin dalam 10 tahun dapat diimplementasikan gitu. Karena kami sangat sebenarnya lebih abstrak dan lebih utopian mungkin lebih dari 10 tahun untuk untuk mengimplementasikan hal ini. Oke. Saya masuk waktu itu kami tidak merubah sama sekali tatanan sosialnya. Kami lebih merekonfigurasi struktur bangunannya. Jadi kami kami coba rekonfigurasi ulang strukturnya secara keseluruhan tetapi secara mereka bertetangga itu masih sama gitu. Habis itu kami coba apa namanya secara planning distribusi terhadap urban farming dan fishing tadi kita coba kita coba atur di desain ini. Next. Kemudian secara arsitektur yang paling penting adalah bagaimana cara menangkap air sebanyak mungkin gitu. Jadi tidak langsung diteruskan ke tanah lalu langsung ke air saja tapi gimana sih caranya ditangkap lebih banyak. Kemudian kita punya vertical adaptive structure dimana kalau terjadi sea level rising atau float dari river itu kita bisa menyesuaikan hal tersebut gitu. Next. Kami harap juga sistem ini di kemudian hari dapat menginfluence sekitar-sekitarnya dan kampung pinggir coastal urban village tadi dapat berkontribusi juga secara ekonomi selain ikan mereka juga mungkin bisa berkontribusi juga secara urban farming dan lain sebagainya dan dapat menginfluence daerah-daerah water ages community lain di Asia karena konteksnya Asia ya kemarin. Berikut beberapa proyek yang sudah pernah saya kerjakan yaitu water related project dimana yang di tengah itu kita saya kebetulan terlibat di naturalisasi Ciliwung waktu itu bersama Siura Studio dari site-nya itu dari pintu air Manggare sampai pintu air Masjid Istiqlal. Kemudian yang terakhir itu saya mahasiswa diberi kesempatan oleh dosen saya untuk mengerjakan meneruskan proyek Roma Mangun beliau ada water conservation di daerah Mangun Karsa Oke next Oke yang terakhir ini exhale apa inhale dimana tadi kami berefleksi gitu ya next next lagi next sampai akhir Oke jadi saya tergabung di Urban Press Institute dimana dimana kemarin masih sama maaf next kemarin ada improvisasi Taman Rukun Mangku Bumen di di Kali PP ini bekerjasama dengan kota kita dan ayo ke Taman beserta UN Habitat juga untuk memujudkan kawasan inklusif di pinggir sungai yaitu kemarin yang diimplementasikan bareng rumah persisitut adalah Kali PP di Solo terus kemudian kemarin kami juga kebetulan di undang conference ngomongin tentang Jakarta Green Justice gitu kita menginvestigasi seberapa adil seberapa adil ruang hijau kota gitu karena waktu itu kita berfokusnya terhadap berapa sih persentase yang ideal berapa persentase yang ini jadi apakah sebenarnya setelah 30% itu semuanya adil untuk warga kota gitu nah itu kita coba investigasi bagaimana sih pola pembangunan yang yang ideal gitu terus next nah Dustin itu sudah punya action plan untuk memitigasi bagaimana si level risingnya kita itu sebenarnya banyak desainer atau planner yang sudah punya itu tetapi mungkin belum menjadi PRK atau apa jadi menurut saya itu penting gitu dan desain-desain ini perlu dikritisasi oleh ahli-ahli lain menurut saya gitu berikut next jadi yang pertama menurut saya di masa depan itu yang paling penting adalah community oriented spatial planning yaitu participatory planning kemudian yang berikutnya adalah action plan yang tadi seperti yang sebelumnya di slide sebelumnya tadi terus ada justice transition dimana saat sustainable era sudah tercapai semua itu dalam menuju ke sana harus adil untuk semuanya gitu terus yang berikutnya balik lagi semua itu harus data driven jadi banyak-banyak instansi yang terlibat memberikan data dan data ini juga dapat diberikan ke banyak pihak gitu oke next oke terakhir dari saya kalau katanya bener-bener berbets nih dunia serial homes dan dunia ini itu cukup besar atau terlalu besar untuk hanya satu interpretasi saja gitu maka saya sebagai designer perlu banget masukkan dari teman-teman dari disiplin lain untuk mengkritisasi design kita atau planning kita itu sudah tepat atau belum gitu itu saya sangat menunggu sekali terima kasih baik terima kasih mas bilang pilihan kuatas paparannya mungkin saya mau naik sedikit saja ini tadi kan kalau mau diimplementasikan karena ini masih propose ya mas kalau mau diimplementasikan mungkin jangka apa namanya tidak dalam waktu dekat gitu ya tidak bisa sudah full seperti yang di proposal tapi apakah nanti ketika jangka panjangnya konsep ini masih relevan mas menurut saya kalau dalam jangka panjang itu pendekatan community planningnya tadi itu bisa bisa relate itu tuh tahan zaman sih menurut saya kalau semuanya kembali ke pendapat community pendapat komunitasnya itu menurut saya akan jangka panjang dan selain pendapat komunitas juga pendapat ahli itu menurut saya akan tahan zaman dan juga apa namanya ya balik lagi pendekatan komunitas itu yang paling penting sebenarnya mungkin desain saya ini bisa bisa aja berganti seiring zaman atau bisa saja selalu ngobrol sama lain wah ini implementasinya tidak tidak tepat kayak gini maka cara untuk tahan zaman dan bisa diturunkan ke berikutnya adalah tadi itu gimana kita menurunkan budaya yang tepat untuk generasi berikutnya yang menurut saya tahan zaman baik ada yang mau ditanggapi Pak Jajar Rizal Ibu Tiwi enggak baik baik mungkin mungkin kita akhiri dulu di sesi kedua kita ini karena nanti masih ada satu sesi lagi sesi yang ketiga nanti dengan satu narasumber yang dari perwakilan pemerintah provinsi DKI Jakarta nah saya ingin mengingatkan kembali bagi para audiens yang akan menyampaikan pertanyaan kepada narasumber yang ada di sini silahkan dituliskan di kolom komentar kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa selain itu kepada ASN saya juga merimain bahwa kode registrasi untuk klaim 4JP sudah ada di kolom komentar baik ini kalau di ASN kami punya kewajiban mengumpulkan 40 jam pelajaran ibu baik selanjutnya sebelum kita memasuki sesi terakhir kita akan ada pemutaran video terlebih dahulu yaitu video kata masyarakat berikut selamat menyaksikan menurut saya definis banjir genangan air yang meluap ke dataran genangan air hujan biasanya yang merugikan yang bisa merugikan masyarakat lebih ke luapan air selamat kalau dari saya perbanyak taman sama perbanyak resapan air lebih ke jangan buang sampah sembarangan selokan-selokan juga banyak sampahnya biasanya yang bisa mampet harus dibersihin aja sama diperbanyak resapan air untuk absensi non-ASN akan muncul nanti linknya mungkin 20 menit lagi mbak selanjutnya kita akan masuk ke sesi ketiga yaitu ada satu lagi narasumber yang merupakan perwakilan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta last not but not the list akan hadir di studio Jakarta satu adalah bapak Maman Supratman beliau adalah ketua subkelompok perencanaan bidang pengendalian banjir dan drainase dinas sumber daya air provinsi DKI DKI Jakarta beliau adalah lulusan magister of science in water resources and environmental management University of Puente Netherlands beliau juga lulusan dari bachelor of environmental engineering University of Diponegoro Semarang pengalaman kerja beliau adalah sebagai head of planning subgroup in flood control and drainage division water resources agency of Jakarta City dari tahun 2021 sampai sekarang kemudian beliau pernah menjabat sebagai section head of development and drainage improvement water resources agency of central Jakarta atau suku dinas SDI di tahun 2020 sampai 2021 kemudian beliau juga sebagai expert level technical staff one-stop integrating services and investment office di tahun 2015 dan sampai 2020 baik dari sisi pemerintah provinsi DKI Jakarta ya Pak jadi kita sudah mendengarkan pemaparan Pak Rizal kita sudah bicara sejarah bicara inovasi partisipasi masyarakat dan komunitas sekarang dari sisi pemerintah provinsi DKI sendiri sebenarnya seperti apa strategi dan kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam rangka menghadapi fenomena banjir dan kemudian apa namanya menuju apa resilient city atau kita berhidup berdampingan dengan air mungkin bisa langsung kepaparan Kalius Pak Waman dipersilakan baik terima kasih atas waktunya Bu Sisi baik izin mewakili pimpinan hadir untuk menjahat terkait dengan resilient city yang saya hormati Bu Tiabad Pak sejarawan kita Pak Ilang ya terima kasih mungkin jadi pertama sih saya juga agak tergelitik dengan judul berteman dengan air karena sebenarnya kalau kita lihat ya trend sekarang itu kita mesti hidup dengan air berdampingan jadi living with water jadi mungkin gak apa-apa jadi sementara kita berteman dulu nanti bisa jadi teman hidup kita untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari baik next ini memang dinas sumber daya air itu sendiri kita adalah salah satu perangkat daerah di DKI Jakarta yang memiliki supoksi di bidang pekerjaan pekerjaan umum dan penataan ruang kita terbagi jadi beberapa sup ya disini ada bidang sumber daya air kemudian bidang air minum air limbah air nasa dan terakhir ada sumber daya mineral pada urusan geologi kalau kita melihat undang-undang 17 tahun 2019 tentang sumber daya air masalah mulai sumber daya air ini kita bagi tiga ada konservasi sumber daya air kemudian pendaya gunaan sumber daya air kemudian yang terakhir adalah pengendalian daya rusak air nah terkait dengan banjir banjir itu sebenarnya kita fokus di pengendalian daya rusak air jadi memang disini kita terbagi juga tiga dalam manajemennya ada pencegahan penanggulangan sama pemulihan nah berbicara kita pengendalian daya rusak air kita berbicara terkait tiga hal yang pertama itu adalah ancaman indeks ancaman kemudian ada kerentanan sama ketahanan jadi itu terkait dengan flood risk risiko banjir seperti itu kalau kita melihat kondisi Jakarta kita tahu bahwa kota Jakarta adalah salah satu kota paling memiliki banyak sejarah dalam hal mulai sumber daya air jadi memang kota ini secara alami sudah memang merupakan dataran banjir sejatinya dataran banjir kenapa karena memang secara geografis itu dilintasi 13 sungai kemudian kalau kita lihat tingkat kerapatan sungai dan renase itu sangat rapat artinya apa artinya bahwa Jakarta secara alami dari dulu memang sudah rawan banjir kemudian secara perkembangan kota kita apa namanya juga mengalami secara lensa penurunan penurunan muka tanah yang cukup signifikan ratenya selama beberapa dekade terakhir kemudian juga ada tadi fenomena ROP karena memang kita langsung berbatasan dengan teluk Jakarta kemudian secara perkembangan kota ada perubahan tutupan lahan dari hulu tengah hingga di Jakarta itu sendiri nah kalau kita melihat curah hujan dan tipologi banjir di Jakarta memang tren hujan kita tahu karena pengaruh perubahan iklim itu ada peningkatan trennya dari 20 tahun terakhir kemudian dan salah satu momentumnya itu kita di 2020 itu kita mengalami satu kejadian curah hujan ekstrim dimana saat itu mencapai intensitasnya 377 mm per hari dan ini membuat semua orang kaget termasuk kita juga di dinasumber daya air dan dampaknya luar biasa karena memang desain infrastruktur kita itu tidak didesain dengan untuk kondisi ekstrim sangat ekstrim itu dan salah satu lokasi kita tahu di banjir saya ambil salah satu sampelnya di daerah Kemang itu memang ketinggian banjir bisa mencapai hampir 1,5 meter lebih itu karena memang luapan dari sungai-sungai kita yang kapasitasnya terbatas seperti itu nah kalau melihat kondisi tadi kita sebenarnya ada master plan pengendalian banjir ini kita melihat ya dari zaman Belanda waktu ini ada insinyur panbren dia adalah juga salah satu dosen di ITB 1911 itu mulai melakukan intervensi bagaimana untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta seperti itu dia langsung berinisiasi untuk membangun pendungan katulampa dan merencanakan pembangunan kanal banjir barat kemudian setelah itu pada zaman pemerintahan Soekarno juga ada komando proyek 1985 itu juga untuk membangun beberapa folder kemudian ada juga waduk dan juga peningkatan kali grogol dan sebagainya nah kemudian lanjut lagi di NEDEKO 1973 itu juga ada pembangunan yang sekarang kita tahu kanal banjir timur jadi memang itu dari master plannya NEDEKO jadi itu adalah salah satu dari konsultannya Belanda kemudian sampai dengan terakhir ya juga ada NCICD ini salah satu juga untuk mengantisipasi banjir dari probe atau pasang surut air laut seperti itu dan ini salah satu dokumen sistem folder dari zaman Belanda dan peta lokasi genangan nah dari tadi sejarah ini adalah salah satu juga strategi kita ya strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah DKI Jakarta jadi memang kalau antisipasi banjir dari hulu kita dengan membangun beberapa tampungan ya tampungan seperti bendungan Ciawi Sukamahi kemudian juga ada sodetan yang kemarin baru diresmikan Sudetan Ciliwung BKT kemudian di area Jakarta sendiri kita kembangkan beberapa juga embung atau waduk ya kita bangun ada waduk Brigif kemudian ada waduk Pondok Rangon Lebak Bulus dan di area sistem folder kita juga meningkatkan terus kapasitas pompa-pompa banjir kita sehingga bisa cepat dalam mengurangi genangan dan di daerah hilir kita tidak juga tidak lupa terus membangun tanggul laut untuk antisipasi banjir dari Rob dan tentunya pekerjaan besar berat pekerjaan yang besar ini perlu kolaborasi dengan pemerintah pusat kerjasama berkoordinasi juga dengan pemerintah apa namanya daerah penyangga ya begitu dan juga tentunya juga kita apa namanya terus melakukan edukasi juga buat masyarakat tidak membuang apa namanya sampah sehingga bisa menyebabkan pompa atau kali kita berkurang kapasitasnya ya berikutnya ini adalah gambaran apa sih sebenarnya sistem folder itu ya jadi kalau sistem folder sejatinya dia adalah sebenarnya ini sistem yang dikembangkan di daerah Belanda mereka berada di datarannya di bawah permukaan air laut sehingga untuk mengalirkan air hujan mereka perlu bantuan pompa sehingga area mereka cepat kering jadi ini adalah sistem drenasi kawasan tertutup untuk apa namanya manajemen dari air hujan dan banjir seperti itu nah ini kita juga mulai coba untuk menerapkan apa yang namanya konsep dari integrasi hijau biru atau green blue infrastructure jadi ada juga namanya ini kita kita sudah mulai menerapkan di waduk berigi pondok kangon dan lebak bulus serta infrastruktur lain yang sedang kita bangun seperti di rawa malang kemudian nanti juga di lokasi-lokasi strategis lainnya nah dinas sumber daya air sendiri dalam hal ini peran dan strateginya kita melakukan pembangunan untuk peningkatan infrastruktur berupa tadi polder, sungai embung dan waduk kemudian juga melakukan operasi dan pemeliharaan infrastruktur juga kita melakukan pengerukan dalam ini juga untuk memastikan juga servis pompa banjir dalam kondisi standby kemudian juga melakukan pengembangan kebijakan regulasi terkait dengan perlunya mungkin nanti dataran banjir sebenarnya jarak minimal sungai dan rumah itu berapa yang aman sehingga pada saat sungai itu meluap dia tidak berdampak parah terhadap rumah-rumah di sekitarnya nah ini mesti ada satu kebijakan saya lihat di Depok sudah mulai cuman di Jakarta ini yang perlu dirumuskan kembali kemudian sistem peringatan dini banjir nah ini juga kita dinas sumber daya air saat ini memiliki sistem peringatan dini berbasis android jadi namanya sistem peringatan dini kalau kita buka android nanti bisa download kemudian juga ada portalnya poskobanjir.co.id jadi masyarakat kita semua bisa melihat ketinggian muka air di sungai berapa kenaikannya pada saat terjadi hujan dengan begitu masyarakat bisa melakukan tindakan mitigasi sedini mungkin sehingga mengurangi dampak yang mungkin akan terjadi terhadap bahaya banjir kemudian kita juga memanfaatkan teknologi digital dalam hal ini kita juga menggunakan mulai menggunakan skada sistem jadi skada itu satu sistem yang pompa kita bisa beroperasi secara otomatis ketika mendeteksi oh ada kenaikan muka air nih sekian pompa itu akan berjalan tanpa harus menunggu orang orang terlebih dahulu untuk menyalakan seperti itu nah ini kita juga kerjasama seperti apa kita kerjasama dengan Jakarta Smart City untuk mengembangkan sistem itu sistem peringatan dini kemudian juga kita kerjasama dengan WRI WRI untuk analisis sebenarnya potensi kolam retensi berbasis integrasi green and blue seperti apa dan ini ada salah satu hasilnya jadi memang kita masih membutuhkan ruang-ruang lebih untuk menampung air dan juga menyimpan air untuk capaian sendiri kita dua tahun terakhir kita membangun beberapa infrastruktur penting kita peningkatan kapasitas polder kemudian kita bangun ada empat embung dan waduk kemudian juga ada dua kita juga ada peningkatan kapasitas kali ciliwung kemudian yang terakhir juga rutin melakukan penerokan kali dan sungai semua ini kita lakukan tentunya untuk meningkatkan tadi kapasitas dan mengurangi dampak bahaya banjir yang mungkin terjadi ketika terjadi hujan lebat nah kalau lihat ini kondisi mungkin kondisi secara umum untuk Jakarta kalau kita melihat ini adalah peta-peta sistem polder jadi memang ini merah ada merah kuning hijau ini sebenarnya ini indikasi bahwa yang merah itu adalah dia masih belum aman atau rentan terhadap banjir yang kemudian yang kuning ini yang apa namanya tingkat sedang dan hijau ini relatif lebih stabil kalau kita melihat skenario-skenario dengan penambahan kapasitas kemudian penambahan ruang terbuka biru kemudian peningkatan kapasitas kompa yang terakhir ini ternyata memang kalau kita dengan skenario penambahan kapasitas kompa misalnya 10 meter kubik per apa namanya per 100 hektar ini akan lebih mengamankan daerah-daerah yang tadinya merah menjadi kuning dan kuning menjadi hijau seperti itu tapi cuman untuk mencapai ini ini dibutuhkan satu kos yang tinggi karena kita tahu kalau harga misalnya kos biaya pompa itu sangat mahal termasuk juga pemeliharaannya sehingga perlu ada nanti upaya kerjasama dan dengan masyarakat maupun eksternal nah ini adalah beberapa SOP kita untuk operasional dan pemeliharaan kita menyiagakan ada sekitar 500 lebih kompa stasioner dan juga ada 560 pompa mobile kita juga sediakan saat gas saat gas biru di tingkat kesamatan ya kelurahan dan juga ada alat berat kita untuk melakukan pengerukan serta pintu air untuk mengatur debit air di tiap-tiap sungai sehingga dengan sistem tadi kita bisa melakukan antisipasi dan melakukan kesiapan tangga pencana banjir di wilayah Jakarta nah tantangan ke depan apa jadi kalau kita melihat saat ini trendnya ke depan kita akan mulai menerapkan infrastruktur integrasi hijau dan biru atau green blue infrastruktur jadi memang ini salah satu PR yang paling utama karena ini adalah infrastruktur yang tidak hanya pengendali banjir tetapi juga ada fungsi-fungsi lain ya selain apa namanya pengendali banjir ada fungsi lingkungan ada bermanfaat terhadap lingkungan yang meningkatkan tadi misalnya kualitas udara kemudian juga menurunkan suhu lingkungan karena hijaunya kemudian juga juga bisa mengurangi kebisingan jadi ada nilai-nilai lain yang melekat di dalam infrastruktur green and blue ini kemudian kita coba juga untuk mengadopsi teknologi dalam hal ini kita ada perkembangan artificial intelligence kemudian ada remote sensing dan sebagainya untuk memudahkan atau melakukan efektivitas operasional dan pengendali banjir yang terakhir tentunya infrastruktur green and blue ini tidak akan terwujud tanpa adanya tadi kerjasama dengan pihak eksternal kemudian juga partisipasi dari masyarakat kemudian darga dukungan dari semua stakeholder terkait karena memang kuncinya untuk green and blue infrastructure ini kita perlu ruang ya di situ perlu ruang dan memang perlu ruang itu kita perlu kolaborasi dengan masyarakat seperti itu untuk melakukan juga inovasi dan kreativitas seperti itu nah ini yang kita kembangkan mungkin saat ini kita coba mengembangkan tadi teknologi untuk prediksi hujan banjir dengan adopsi AI atau artificial intelligence sehingga prediksinya lebih cepat tidak hanya tinggi muka air tapi kita juga memprediksi daerah genangannya ada di mana daerah genangannya ketika hujan misalnya ekstrim kelurahan mana nah ini kita akan lagi mendevelop sistem ini dan harapannya tahun-tahun ini bisa kita selesaikan seperti itu ya baik mungkin itu sekilas dari kami terima kasih baik terima kasih Pak Maman atas pemaparannya mungkin kita masuk ke sesi keempat ya itu adalah diskusi mungkin kita akan bisa saling bertanya tapi pertama mungkin saya akan bertanya dulu ke Pak Maman kalau kita bicara infrastruktur blue green infrastruktur dari dinas sumber daya air dukungan kebijakannya artinya untuk implementasi infrastruktur blue green infrastruktur ini seperti apa ya baik memang tentunya kan kalau kita bicara green and blue infrastruktur ini kan butuh ruang saat ini memang kita lihat ruangnya kan masih terpisah-pisah ya gitu maksudnya kalau kita lihat rencana tata ruang kita ya kan ada hijau hijau ada biru berapa nah ini sebenarnya kan mungkin dengan tren ini ya dengan tren ini sebenarnya itu satu kesatuan gitu bahwa ketika ada situ potensi hijau ternyata juga disitu bisa ada potensi biru gitu nah ini juga yang perlu nanti skema model kebutuhan ruangnya seperti apa ini secara secara keruangan seperti itu sehingga kalau kita sih bicara di infrastruktur ya misal diberi gift itu kita misal proporsi hijau sekitar 20% sisanya 80% itu biru dari 10 hektare misalnya itu bicara di beri gift itu kan case project maksud saya nah dalam bentuk case nanti kebijakannya itu perlu ada diturunkan juga seperti apa kanisme ruangannya karena nanti tetap kita akan melaksanakan misalnya dari dinas sumber daya mau bangun embung ya nah itu oh dimana lokasinya jelas saat ini kita masih fokus di lokasi biru gitu padahal secara tren ini sudah tidak terpisahkan seperti itu itu sih mungkin ke Pak Rizal Pak tadi kan juga mengusung kota biru kota hijau dan kota biru nah ini seperti apa Pak menanggapi dari yang disampaikan oleh Pak Maman tadi saya pikir selama sempur 20 tahun terakhir gagasan ini kan tumbuh ya biasa diampu di penjiko gitu ya gitu dengan itu gagasan yang menurut saya berkembang karena tantangan yang terus dihadapi jangat karena setelah bau minyak ya di tahun 1970-an dan kita tahu efek dari bau minyak itu adalah sukses Jakarta di bawah pemerintahan Bang Ali sehingga Jakarta menjadi seperti Petromak yang diburu Palalaron dan saat itulah urbanisasi dan mengubah ruang Jakarta dan persis seperti pada sejarah-sejarah di masa sebelumnya itu ketika ruang berubah begitu ya otomatis juga ekologi itu bisa berdampak buruk begitu ya nah setelah Bang Ali itu kita tahu bahwa ada gagasan yang menyebut master plan begitu ya tentang pertanyaan apakah 30% bahkan di master plan 65-85 itu 37,5% bukan 30% ya ruang hijau gitu ya dan artinya itu sekaligus juga ruang apa resapan gitu ya nah cuma problemnya adalah dalam periode yang panjang tata ruang itu bisa berubah menjadi tata uang nah itu loh nah efek perubahan tata ruang menjadi tata uang itulah yang menurut saya apa besar dampaknya kasus seperti seperti apa orang di muara angke di muara karang itu bayar air dia lebih mahal daripada orang yang di pondok indah orang yang di menteng begitu ya dan orang-orang yang tinggal di pinggir kali atau girly itu selalu menjadi sasaran tembak ketika ada kasus banjir gitu padahal penyebab banjir yang terutama paling besar bukan mereka penyebab banjir terutama yang paling besar itu adalah mereka yang punya kemampuan untuk menyedot air dalam jumlah raksasa gitu ya terus membangun beban infrastruktur yang yang apa yang luar biasa gitu nah jadi menurut saya ini ada perkembangan perkembangan yang menarik menurut saya terutama di masa Pak Anies itu kan ibu tadi menggarisbawahi ya itu hasil riset bahwa ada pendekatan baru yang lebih percaya bagaimana pendekatan infrastruktur itu aja tidak cukup tapi harus digabung dengan pendekatan non-infrastruktur dan terutama mengorientasikan gimana ke masa depan Jakarta menjadi kota yang bukan hanya hijau tapi juga sekaligus biru problem besarnya adalah perubahan tata ruang ini mengubah yang hijau dan biru itu menjadi abu-abu kan aspal dan beton lulu nah bagaimana bagaimana melawan aspek abu-abu ini dengan aspek hijau dan aspek biru ini menurut saya tren ke depan dan ini tren hampir di seluruh dunia menurut saya bukan hanya di Indonesia karena karena perubahan iklim dan gagasan resilient city yang semakin naik itu saya pikir contoh konkretnya ya dan bagaimana berbagi ruang bukan hanya dengan orang tapi juga dengan lingkungan itu menjadi satu aspek yang penting menuju kota masada baik terima kasih Pak Pak JJ Rizal kemudian mungkin saya ke Mas Gilang ya karena juga ini kaitannya kalau tadi yang dipropos itu mungkin dari design itu apa namanya adaptif pembangunan adaptif terhadap dampak dari perubahan iklim kemudian dengan banjir dan sebagainya ini seperti apa mas artinya untuk diimplementasikan di dalam infrastruktur atau kawasan yang sudah terbangun artinya kan kalau kita bangun dari nol mungkin lebih mudah ini kan kawasan muarangke ya kemudian mau dibangun atau dibuat menjadi kawasan atau tempat yang yang tadi secara desain dia adaptif terhadap bencana banjir seperti itu saya rasa bagaimana caranya agak berat juga pertanyaan ini kalau menurut saya pribadi mulailah membiasakan mendesain sesuatu atau ngeplanning sesuatu itu kita lebih banyak mendengarkan orang yang berada di situ apa yang mereka butuhkan apa masalah apa yang mereka hadapi selain itu juga kita juga perlu mendengar dari ahli-ahli balik lagi ahli-ahli juga kasih warning kalau jangan seperti ini jangan seperti itu itu sangat-sangat membantu menurut saya itu tidak akan ditelan zaman cara seperti itu dan juga akan karena dia sudah tepat sasaran dan ya tadi balik lagi tepat sasaran maka menurut saya itu akan sustain dan caranya juga itu menurut saya spreading the awareness itu sangat penting apalagi ke generasi berikutnya mungkin desain saya tadi implementasinya mungkin tidak akan seperti itu tetapi saat desain saya saya kasih ke anak-anak di sekitar situ ini mungkin kayak gini loh besok kampung kalian gitu misalnya kalian harus apa namanya jangan menjauhi air gitu bahwa air itu bisa juga tempat bermain kalian mungkin satu saat nanti atau kalian tuh harus ngapain aja gitu untuk berkontribusi terhadap kampung kalian menurut saya awareness yang ditularkan dari awal itu akan akan berkembang sedemikian rupa dan itu akan align dengan visi-visi yang seperti tadi mereka akan oh ternyata ruang biru itu integrasi dengan ruang hijau oh maka saya harus menjaga ruang hijau saya gitu itu nanti akan bertumbuh-bertumbuh karena awareness tadi sudah disebarkan sedari dini gitu jadi menurut saya caranya mungkin seperti itu sih kalau misalnya ditularkan ke kampung-kampung lain ya gitu menurut saya seperti itu mungkin yang lain juga dengan yang disampaikan Bu Tiwi tadi ya bahwa disitu ada partisipasi masyarakat gitu ya Bu yang aktif terutama tadi terkait kesiapsiagaan kemudian mitigasi dan sebagainya mungkin tanggapan terima kasih untuk hal ini itu perlu multi-disiplin multi-stakeholders kemudian multi-action karena saya pikir partisipasi masyarakat pun tidak bisa hanya di bagian hilir harus dari hulu dulu perubahan budaya untuk jangan membuang sampah dengan memilah sampah itu akan mengurangi dampak banyaknya sampah yang akan dibawa selain itu bahwa masyarakat sangat diperlukan untuk bisa membantu di dalam misalnya early warning system di dalam mengurangi dampak yang akan mereka alami sendiri karena daerahnya mereka kebanjiran bahwa semuanya itu membutuhkan multi-disiplin multi-action dan dari hulu sampah dengan hilir di daerah hilir pun sudah ditetapkan mana daerah biru mana daerah hijau ketegasan dan ketegasan dan inian pemerintah kota pemerintah daerah harus terharus diinikan jangan gampang-gampang berubah bahwa ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagainya hijau harus hijau biru sebagai biru jangan ada modifikasi ya ya begitulah terima kasih begitu ya sebenarnya apa saya mau katakan bahwa konsistensi itu kan jadi sangat penting ya terutama koncinya pada tata ruang dan di tahun 1970-an itu ketika Masa Bung Karno membuat tadi sistem kopro banjir kemudian Bang Ali melanjutkan dengan membuat master plan dan yang paling menarik dari master plan itu menurut saya adalah gagasan tentang Jagodetabek dan melihat masalah banjir itu sebagai masalah yang jauh lebih luas lagi bahwa Bang Ali mau bicara misalnya persoalan Ciriwung begitu ya gimana caranya sungai yang satu badan itu berada dalam satu otoritas begitu ya nah ini juga menurut saya bagian yang sangat penting kalau kita mau bicara tentang bagaimana menghargai kawasan biru kita yang berupa sungai itu nah sampai hari ini kan problem sungai Ciriwung ini belum belum selesai urusannya ya karena couplingnya beda-beda yang punya apa otoritas itu beda-beda dan saya melihat apa tugas kita untuk kembali memulihkan ya mengembalikan ruang-ruang biru dan ruang-ruang hijau di Jakarta itu semakin urgent gitu ya apalagi dengan isu sinking itu gitu terus bukan hanya mengembalikan itu tapi juga bagaimana mengaudit penggunaan air tanah gitu ya oleh apa infrastruktur raksasa menurut saya yang yang di masa depan ketika pun jadi pindah ibu kota ini tidak akan selesai karena status Jakarta tetap akan menjadi kota bisnis gitu ya dan dengan menjadi kota bisnis otomatis menurut saya pembangunan infrastruktur itu tidak akan berhenti gitu ya nah kita lihat hari ini itu tidak banyak yang yang apa yang berubah jadi tantangan kita ke depan adalah bagaimana caranya semakin apa menguatkan gagasan berorientasi kota yang hijau dan biru itu yang seperti tadi dijelaskan oleh apa mas kita dari apa pemerintah DKI Jakarta bukan hanya dia cakap di atas kertas tapi kemudian menjadi macan kertas begitu loh tapi gimana caranya dia tidak sekedar menjadi satu macan kertas tapi satu proyek bersama antara pemerintah dan warga itu berkolaborasi memulihkan bukan hanya warga Jakarta tapi warga yang lebih luas lagi dalam artian seperti yang dikatakan Herman Panbrin ya ketika menggagas masalah banjir Jakarta dan melihat itu dari studi bahasa dari laker-ker-ker-ker tentang pengguna bahasa Melayu Betawi itu bukan hanya di Batavia tapi jauh sampai ke wilayah Bogor sebagai satu kesatuan baik terima kasih selanjutnya mungkin kita akan ada pertanyaan dari audiens gitu ya dari on jadi ini sudah ada banyak pertanyaan yang sudah dipilihkan oleh panelis nah kemudian ini diingatkan kembali absen untuk non-ASN sudah dapat diakses di kolom komentar ya nah masuk ke pertanyaan yang sudah terpilih ini dari Pak Kusri Moyo Dinas PTSP Dinas PM PTSP Provinsi DKI Jakarta bagaimana dengan pendekatan budaya yang mungkin diaplikasikan secara nyata dalam mengatasi tumpukan sampah yang luar biasa yang mencemari sungai-sungai di Jakarta sejak dari hulu sampai hilir seberapa besar peluang untuk menggali dan membangkitkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam menciptakan zona hijau dan biru perairan Jakarta ini ditujukan ke Pak JJ Rizal kemudian bisa ditanggapi oleh Ibu Dwi dan Pak Maman nantinya ya saya mau ngasih contoh ada satu kali yang menarik dikelola oleh orang Betawi namanya Bang Idin di Kali Pesanggerahan itu contoh yang menarik bagaimana Bang Idin menggunakan konsep-konsep kultural Betawi ya tentang apa itu sungai sungai itu adalah ruang sakral tempat leluhur ada tradisi ngancak sejumlah ekologi yang berkait dengan Ciliwung yang bisa menjadi apa secara ilmiah saintifik itu ruang untuk membaca apa apakah itu ruang apa ya sungainya sehat atau tidak begitu ya itu itu menurut saya contoh yang menarik karena dia sukses ya dan berhasil dia menggabungkan antara cara-cara tradisi dengan cara modern anaknya sekolah dikirim untuk sekolah apa ya pengelolaan sampah di Jepang dan dia membangun satu ruang pengelolaan sampah raksasa di Kalib Sanggerahan tapi menurut saya yang paling menarik adalah kita bisa belajar sebenarnya dari Bang Idin tentang pertanyaan ini apakah mungkin kita memanfaatkan apa material kultural historis yang kita punya untuk menumbuhkan budaya ya saya pikir itu mungkin karena itu tadi saya mengusulkan bagaimana kalau cara masyarakat di masa lalu itu menghargai sungai yang diwariskan menjadi tradisi dan budaya itu itu dimasukkan ke dalam pelajaran muatan lokal nah hari ini kan itu tidak ada ya dan bagaimana mengenalkan tradisi itu merupakan bagian dari sebuah tradisi yang besar bahwa kita orang Jakarta itu masyarakat sungai yang bukan hanya berteman dengan sungai tapi saudara kembarnya adalah air gitu adalah sungai salah satunya gitu dan kemudian nama-nama tempat agar itu dihargai gitu ya bahwa sekarang kan banyak nama-nama tempat itu diubah-ubah ya sebenarnya juga ada ada apa ya ada aturan dan institusi yang khusus mengatur ya tidak bisa kita sembarangan mengubah nama tempat dan itu juga sudah kita juga mengadopsi ya aturan dari UNESCO tentang nama tempat sebagai artefak sejarah begitu ya ya misalnya nama-nama tempat yang identik dengan air dengan sungai itu menurut saya dia jangan diganti tapi juga dia harus dikenalkan dan dirayakan begitu nah persoalan besarnya itu kita masih belum sampai sana yang kita sibuk adalah bagaimana mengganti nama-nama tempat itu dengan nama-nama orang bukan orang itu gak penting ya menurut saya ya tapi kita punya tantangan misalnya tiba-tiba nama Mampang mau di nama apa nama Mampang itu kan nama tumbuhan mau diganti nama jalannya menjadi nama jalan jenderal besar apa Nasution ya itu akhirnya gagal kan karena masyarakat protes kan kita ini krisis ruang terbuka hijau gitu ya kemudian sekarang ternyata diganti jadi nama jalan tuti ala wias potongnya gitu ya jadi ada tinggal sepotong doang nah yang gini-gini loh menurut saya itu penting kalau misalnya kita mau punya modal budaya ya untuk apa menegakkan budaya salah satu misalnya menjaga sungai-sungai kita dari sampah dengan menjelaskan bahwa kita masyarakat sungai dan itu harus melalui satu institusi menurut saya yang namanya institusi pendidikan sehingga dia bisa membudaya bukan hanya di anak tapi juga di di lingkungan keluarga dan dan menceritakan banyak aspek tentang sungai gitu ya misalnya ada hari sungai ya yang identik dengan penemuan bulus raksasa itu loh dan masih hidup di di sungai Ciliwung gitu terus bagaimana sejarah koneksi sungai itu dengan perkembangan masyarakat Jakarta dan memberi penghargaan terutama bagi arsitektur-arsitektur yang apa rumahnya itu menghadap sungai dan menghargai menghargai sungai jadi menurut saya ini mungkin dilakukan dan kuncinya menurut saya salah satunya adalah pada kampanye ya perayaan pentakbiran warisan budaya dan bisa mengingatkan kembali tentang posisi kita sebagai masyarakat sungai masyarakat yang bersaudara kembar air iya betul sangat setuju dengan Pak Rizal tadi bahwa budaya sangat penting untuk mengurang apa menciptakan agar masyarakat mempunyai tanggung jawab sendiri perubahan dari hulu ke hilir untuk sampah itu salah satunya juga dengan merubah persepsi biasanya orang membelakangi sungai sebaiknya sekarang mulai dikenalkan sebetulnya sudah dari Kementerian Dengan Hidup bahwa hidup menghadapi sungai dengan demikian bahwa orang tidak akan membuang sampahnya terhadap apa-apa ke sungai kemudian juga bahwa dari hulu sampai hilir dengan berbagai provinsi ini yang melalui sungai yang dilalui sungai tadi bahwa harus ada action yang serentak bahwa dilarang membuang sampah ke sungai dan ini harus diikuti dengan misalnya denda saya pikir tidak apa-apa terutama untuk kota besar seperti ini sebagai contohnya saja di Belanda itu sungai di sana tahun 80 itu penuh sampah semua sampah ada kulkas ada tempat tidur ada sepeda ada semuanya masuk ke sungai kemudian ada action tentang sungai bersih di sana dan diikuti dengan larangan pembuangan sampah juga penerapan denda sehingga sekarang sudah bisa bersih kenapa di Jakarta tidak bisa seharusnya juga bisa tapi itu tadi bahwa multi-stakeholder multi-action multi-polisis semua tetap harus secara bersama-sama untuk mengurangi sampah dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat untuk menciptakan zona hijau dan biru di kota Jakarta terima kasih terima kasih putih mungkin langsung Pak Maman menanggapi ya baik ya baik memang kalau kita melihat sungai sungai itu adalah satu tadi jelaskan juga Pak JJ suatu ekosistem sistem jadi memang pertama kita harus memiliki dulu rasa memiliki bahwa itu bagian dari satu ekosistem dan tidak bisa terpisahkan dari diri kita sehingga mulai dari hulu sampai ke hilir masyarakat ini ada rasa memiliki dulunya itu dulu jadi memang tadi dengan pendekatan budaya itu sangat kental ya perlu dihidupkan lagi tetapi memang secara kalau melihat historinya kalau melihat Ciliwung misalnya dulu adalah juga punya nilai ekonomi Pak sungai itu adalah nilai ekonomi kalau kita sekarang ke negara-negara Eropa itu itu jadi satu sistem transportasi lah contoh nah Ciliwung pun sama itu punya histori itu saat zaman Belanda dulu itu suatu sistem yang buat transportasi jadi dari Bogor ada membawa sayur-sayuran pisang buah dan sebagainya itu ke Jakarta dan dan itu sepertinya memang tadi secara perkembangan kota dan sebagainya nilai-nilai budaya itu luntur sehingga imbasnya ke tadi banyaknya buang sampah sembarangan jadi nah ini perlu di refresh lagi bahwa memang itu satu ekosistem yang tidak bisa terpisahkan dari kita dan tadi perlu dikembangkan juga dengan apa namanya ya buah kebijakan polisi kita pernah ada kebijakan ada buang sampah pernah dendak itu pun tidak akan apa signifikan pengaruh kalau dari dalam diri masyarakatnya sendiri memang tidak ada kesadaran kadang-kadang kita jadi kayak mungkin kucing-kucingan dan sebagainya ini perlu perlu duduk bersama jadi kalau di sana itu ini tadi konsepnya Pak Gilang jadi ini mau apa jadi ditanya dulu kita duduk bersama ada perwakilan masyarakat ada pemerintah ada dari apa namanya para apa namanya tokoh masyarakat lah itu duduk bersama jadi pengelolaannya pengelolaan bersama gitu bukan hanya kita dari dinas sumber daya air misalnya kita secara infrastruktur kita bangun Pak tapi memang kendala kita aspek non teknis ini yang jadi kadang-kadang justru malah kita melihat di lapangan kok banyak sampah ini kita udah lebarkan kali kok banyak sampah kita dibikin embung kita bikin embung waduh kok sampahnya masuk banyak nah ini jadi pengendalian banjir di Jakarta itu memang tidak bisa disekan hanya dengan teknis Pak jadi kuncinya tadi perlu multi stakeholder masyarakat juga berpartisipasi itu itu mungkin baik baik masih ada pertanyaan selanjutnya oke baik ini pertanyaan kedua dari Melia dari Jakarta 1 pertanyaan ditujukan kepada Ibu Tiwi menurut Ibu bagaimana kesiapan Jakarta menjadi resilient city khususnya terhadap banjir dan apakah sudah pernah ada inovasi teknologi dari BRIN yang digunakan untuk resilient city nanti juga bisa ditanggapi oleh Mas Gilang pertanyaannya terima kasih kesiapan Jakarta menjadi resilient city sepertinya masih belum saat ini dan perlu untuk dibangun karena tadi sebagai contoh bahwa resilient city itu tidak bisa ada langsung tapi harus dibangun mulai dari bagaimana kesiapan terutama untuk kesiap-siagaannya kepada masyarakatnya bagaimana kepada tingkat pemdanya bagaimana upaya kesiap-siagaan dan mitigasi banjirnya tapi dengan berjalannya waktu akan bisa dilakukan akan bisa menjadi kota yang resilient salah satunya terhadap banjir ini bisa tadi ada contoh kecil untuk kali angke di ujung kayaknya mungkin bisa direplikasi untuk tempat-tempat lain lagi kita lihat bagaimana kondisi kerentanannya kita lihat bagaimana kondisi kapasitasnya dan kerentanannya dikurangi kapasitas naikin insya Allah akan siap menjadi resilient city dan apakah sudah ada inovasi teknologi yang dari brain yang digunakan untuk resilient city resilient city itu banyak sekali Bu Mela bahwa ada tentang early warning system ada tentang tadi partisipasi masyarakatnya tapi ada juga dengan program apa apa saja untuk penanggulan banjir ada beberapa yang bisa diterapkan dari brain tapi saya pikir brain itu siap tidak hanya untuk masalah resilient city aja brain itu ada 15.000 prinsip disitu ada gabungan berbagai lembaga institusi insya Allah akan siap membantu untuk permasalahan apapun yang ada di Jakarta tambahin Pak Gilang saya sangat setuju dengan Ibu Tiwi belum bahkan di level di level planning mungkin di level planning sudah ada perencanaannya tentang bagaimana peraturan land use badan biru itu harus seperti apa land use badan hijau itu seperti apa mungkin itu sudah diatur tapi apa action plannya itu yang mungkin belum kita punya kalau kita lihat tadi ada Boston tadi Boston kan sudah punya action plan di titik ini pendekatannya seperti ini di titik ini pendekatannya seperti itu dan semua ini itu kan butuh data integrasi data itu sangat penting menurut saya semisal dari mungkin yang jauh dari hal teknis misalnya dari Mas Rizal dia mengeluarkan sebuah dokumen do and bounce dari perspektifnya dia hal itu bisa kita adaptasi sebagai planner atau designer kita lihat do and bounce kayak gini dari perspektif ini dan dari multi stakeholders itu menurut saya harus punya tadi balik lagi dokumen dokumen dan data tadi saya sempat singgung tentang data driven itu itu kalau sudah terintegrasi mungkin dari Jakarta 1 sudah satu integrasi gitu kita juga sebagai designer dan planner itu gampang mengaksesnya gitu jadi kami bisa bisa lihat secara keseluruhan gitu kita gak boleh ini gak boleh itu gak boleh ini gak boleh itu sementara ini kita dikasih warning mungkin dari dinas dinas SDA atau dari RTRW apa maksudnya RDTR dan RTRW do and bounce kita tuh baru dari situ gitu kita gak tau nih do and bounce dari perspektif lain saya harap sih kalau ada action plan dimulanya action plan itu bisa menggugah perspektif-perspektif lain untuk terlibat di action plans tersebut gitu karena ini sudah menurut saya pribadi itu agak agak ketinggalan jauh bahkan di level action plansnya itu tadi menurut saya itu 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 sangat penting sih itu akan banyak mengimprove cara kita menghadapi resilian ini gitu baik terima kasih kemudian pertanyaan ketiga kembali untuk Bapak JJ Rizal ini dari Pak Tova Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta berkait sejarah berkait sejarah pengelolaan air sungai sejak jaman Batavia yang dikarenakan pengelolaan air sungai kurang baik berdampak pada kesehatan atau mendatangkan penyakit pertanyaan saya adalah bagaimana menurut Pak JJ Rizal bila dilihat dari sisi sejarah cara pengelolaan air sungai yang baik saat ini di DKI Jakarta agar dapat bermanfaat bagi kesehatan atau kebersihan sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat nanti akan ditangkapi juga oleh Pak Maman pertanyaan ini silahkan Pak Rizal ya dalam arsip-arsip kolonial terutama zaman company itu sungai-sungai di Jakarta itu dalam mereka menggunakan karta porta pelah itu sangat baik dan jernih jadi pelabuhan Sunda Kelapa itu menjadi terkenal dan menjadi pelabuhan yang banyak orang datang mampir disitu itu salah satunya untuk mengisi air bersih jadi sebenarnya di masa lalu itu kita punya sungai-sungai yang baik jadi dalam periode yang panjang bersama terbentuknya dataran Jakarta itu memang sungai keruh tapi ada periode-periode tertentu sungainya itu sangat sangat jernih jadi kita punya banyak arsip ya tentang bagaimana sungai-sungai di Jakarta itu sangat bersih nah tapi setelah tahun 1730 ini yang mungkin mau dikatakan oleh yang nanya itu sungai di Jakarta itu menjadi sangat kotor keruh ya karena ada uang korupsi yang sangat besar yang diinvestasikan jadi VOC itu kan abdinya gak digaji dengan baik jadi mereka cari duit sendiri nah bagaimana mereka uang yang udah mereka dapet dari hasil cari duit sendiri ini diinvestasikan dalam bisnis yang bisa melipat gandakan uang dengan cepat nah waktu itu bisnisnya itu bisnis gula nah jadi untuk bisnis gula ini mereka perlu lahan ya dan 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 kemudian mereka buka lahan di luar kota Benteng di daerah Omelan dan terutama di pinggir-pinggir sungai nah bayangkan lahan itu dibuka buka untuk perkebunan tebu dan perkebunan tebu itu paling rusak humus tanah kemudian mereka juga buka untuk perkampungan begitu ya nah setelah bisnis gulanya itu kalah saing sama bisnis gula dari latin amerika ya harganya drop banyak ditinggalkan nih bisnis gula ini dan bayangkan sepanjang bisnis gula itu berjalan itu sungai di jadintong sampah karena mereka mayoritas di pinggir-pinggir sungai di Jakarta yang banyak itu yang rapat itu itu di jadintong sampah semuanya dibuang ke sungai dan sungai itu ujungnya dimana di kota Batavia nah jadi itulah detik-detik awal sungai-sungai di Jakarta itu mulai rusak dan menimbulkan bencana yang membuat VOC robo karena penyakit-penyakit aneh yang tadi saya ceritakan nah dalam periode yang panjang untuk pulih itu sulit sekali karena kita punya banyak cerita dan banyak program kita punya program dulu sampai apa disebut prokasi ya program kali bersih di tahun 1980 atau 70 gitu ya itu juga gagal ya nah sebelum itu tahun 1950 puluhan di masa wali kota Pak Sudiro Perancis bersama pendirian apa pemulihan air bersih di pejombongan juga berusaha itu untuk untuk bagaimana menjadikan sungai di Jakarta ini sebagai sumber air gitu tapi tidak tidak berhasil juga akhirnya sistem apa pemipaan peledengan itu tidak tidak berhasil dan sampai hari ini menurut saya apa PDAM gak hanya berapa persen sanggup untuk menyediakan air bersih untuk Jakarta kayaknya gak sampai 60% ya untuk mampu nah itu karena kondisi sungainya memang tidak bisa diberikan dan menurut saya diskusinya akan balik lagi ya bagaimana cara pengelolaan air sungai itu ke diskusi yang awal tadi kita harus mengubah mindset pikiran pola kultural kita bahwa sungai sungai-sungai di Jakarta itu apa ya bagian yang tidak terpisahkan dari kita bagian yang penting dari lahirnya kota Jakarta bagian yang penting dari pembentukan tradisi kota Jakarta dan kalau itu sudah sudah bisa dihidupkan otomatis menurut saya ya aspek ekonomi aspek yang lain-lain ekologi itu itu bisa bisa nah persoalan dalam periode panjang itu tidak pernah ada apa ya satu effort yang sangat serius seserius apa sih kita dengan sungai-sungai Jakarta itu kita gak pernah karena apa ya sporadis dan sepihak tidak melibatkan satu pihak secara besar-besaran ini masalah yang sangat serius itu problemnya problemnya adalah kita tidak melihat secara serius masalah sungai di Jakarta sebagai persoalan hidup mati kota ya ya baik jadi terkait dengan pengolahan air sungai memang kalau melihat tadi Jakarta itu kan hilirnya 13 sungai ya jadi memang kalau melihat kondisi yang ada sekarang itu terlalu berat beban cemaran yang sampai ke Jakarta itu dari hulu jadi memang sebenarnya secara kuantitas kita tuh sekarang air banyak ya banyak cuman secara kualitas ini yang perlu effort yang luar biasa karena tadi tingkat beban cemaran yang cukup kuat di Jakarta sehingga ini pengelolaannya ke depan perlu ada semacam ya itu kan dari Bogor Depok Jakarta ini perlu ada semacam concern dari tadi pihak dari misalnya pemerintah pusat pemerintah daerah penyangga terhadap juga kualitas kualitas air Jakarta sehingga beban itu tidak di Jakarta mungkin ya kalau di kita lihat di negara-negara Eropa itu misalnya di Belanda Belanda itu dihilir kalau kita hulunya lihat Luxembourg ada apa namanya Belgia itu mereka punya standar kualitas jadi misalnya dari Luxembourg ke Belgia itu tidak boleh mutunya sekian kalau sekian kena denda itu dari sisi polisi tapi sebenarnya balik lagi ini perlu tadi partisipasi masyarakat juga karena memang sistem renas kita itu belum terpisah jadi masih campur dari sungai dari nasa masuk ke sungai dan ada yang langsung ke sungai ini juga perlu satu apa namanya kebijakan aturan terkait dengan pengolahan dari hulu hingga kehilir jadi saya pikir ini langkahnya sangat apa namanya panjang dan perlu multi-stakeholder seperti itu terima kasih baik terima kasih Pak Maman atas tanggal emang kalau bicara sejarah memang menarik ya Pak jadi ini pertanyaannya banyak sekali untuk Pak Rizal nah kemudian pertanyaan keempat itu dari Mas Rilsan ini dari Sudin SDA Jakarta Pusat pertanyaan ditujukan kepada Mas Gilang bagaimana cara mengkombinasi desain struktur air seperti gorong-gorong khususnya pada skala mikro seperti jalan lingkungan yang bentuknya beton menjadi lebih indah namun fungsional nanti pertanyaan bisa ditanggapi oleh Ibu Dwi juga silahkan Mas bagaimana cara mengkomunikasikan desain struktur air seperti gorong-gor oh oke indah namun fungsional disini kami selalu berangkat dari fungsinya dulu gitu apakah desain tersebut berfungsi atau tidak baru next levelnya kita baru memikirkan keindahannya gitu menurut saya ini saya belajar dari ini ya saya belajar dari 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 Mas Anton Siura waktu itu beliau ini sempat mendesain Bishan Angmo Park di Singapura dimana dia menggabungkan beliau menggabungkan engineering dengan natural attraction ini saya tidak spesifik ke gorong-gorong karena saya waktu itu belajar ke sungai langsung jadi saya mungkin akan mengejarakan yang di sungai jadi ternyata di Bishan Angmo Park itu kalau dilihat kan surface-nya itu sangat-sangat hijau sangat-sangat hijau dan itu tuh di masa sekarang itu sudah bisa mengetrek berbagai macam hewan yang sebelumnya belum pernah mereka temui sebelum naturalisasi itu tadi dan ternyata setelah di kalau dilihat planningnya itu semua tuh integrate dengan sistem air perkotaannya jadi tidak hanya diserap oleh tanah tetapi banyak pipa-pipa yang tersembunyi dibalik batu-batu atau gabion wall dan juga banyak tersembunyi di apa namanya surface-surface hijau gitu jadi kalau ditanya desain struktur air yang indah namun fungsional menurut saya yang ideal tuh seperti itu gitu dan satu lagi kita juga kita juga terbalik lagi perlu mengfungsionalkan silahan hijau tadi agar lebih aktif gitu aktif dalam menyerap aktif dalam mengatraksi apa namanya wildlife community atau human community gitu menurut saya itu penting untuk desain struktur air seperti gorong-gorong mungkin sebelum gitu kita harus kembali lagi lihat dulu secara keseluruhan bagaimanakah fungsi tanah di siap lokasi karena lahan yang dihulu misalnya daerah depok pasar minggu tentu akan berbeda dengan lahan yang di daerah tengah dan beda lagi fungsinya untuk daerah lahan yang dihilir demikian juga misalnya daerah situ adalah masih dimungkinkan untuk air diresapkan ke tanah kita prinsipnya adalah selama mungkin menahan air di dalam menahan air selama mungkin jangan sampai langsung pakai gorong-gorong langsung ke laut akan sangat rugi sekali sehingga daerah mana bisa dibungsikan sebagai daerah resapan itu banyak teknologi di situ dengan sumer resapan maupun dengan daerah taman yang nanti sementara air bisa diserapkan ke bawah kemudian juga daerah tengah itu ada teknologi apa lagi pasti DKI sangat kaya untuk memilih teknologi apa nah baru yang hilir bila tidak mampu untuk menahan kan bisa dengan parkiran air sementara seperti daerah apa angke ujung kali angke tadi baru dengan gorong-gorong yang bisa diinikan langsung ke laut nah dengan demikian keindahan itu akan melihat betul tadi kata Mas Gilang bahwa kita lihat fungsinya dulu nanti baru keindahannya bisa di di format lah misalnya kalau dia daerah taman mungkin berbagai fungsi tadi bisa di berlakukan apakah bisa langsung masuk ke taman yang ada di situ dengan berbagai cara untuk mengalirkan air itu aja mungkin baik terima kasih Bu Tiwi oh sudah selesai pertanyaan sudah habis baik mungkin ini sesi terakhir kita Bu Bapak jadi saya ingin mintakan closing statement dari masing-masing narasumber ini mungkin dimulai dari Pak Rizal atau boleh Pak Rizal silahkan closing statement dalam ilmu sejarah itu ada pendekatan yang paling mudah namanya continuity and change apa yang berubah dan apa yang berlanjut nah kalau kita bicara tentang air dan Jakarta problemnya adalah yang berlanjut yang buruk-buruk yang baik-baik itu gak bertahan begitu ya nah ini problem besarnya ya banjir itu terus bertahan kualitas air yang buruk terus bertahan penghargaan kita terhadap air yang jelek itu terus berhadap menjadikan sungai sebagai tong sampah itu terus berlanjut gitu nah padahal di masa lalu kita itu punya banyak sekali artefak ya catatan-catatan sejarah yang menjelaskan bahwa air itu bukan hanya penting tapi juga air itu suci kita di Jakarta punya prasasti yang paling tua yang menjelaskan dari dari kerajaan taruman negara tentang bagaimana pentingnya kita memanen air bagaimana air itu dianggap sesuatu yang sakral sesuatu yang suci kemudian kita juga punya catatan bagaimana air itu ruang yang tempat leluhur itu hidup gitu ya tempat apa sesaji itu harus di dan doa dan sungai itu disapa dengan mantra dengan doa-doa karena dia dianggap adalah saudara kita begitu ya Jakarta lahir bersama air begitu bahkan ada kitab Sunda Kuno begitu yang dipinjam ke wilayah kebudayaan Jawa namanya Dharma Patanjala itu yang menjelaskan bahwa air itu bukan hanya suci tapi juga air itu terutama sungai-sungai di Jakarta itu punya kelamin dia itu seorang perempuan seorang ibu tempat peradaban itu lahir dan peradaban Jakarta itu lahir di tepi sungai di tepi laut begitu dan dan itu menjelaskan bahwa apa kita punya banyak aspek secara kultural historis yang harusnya punya kemampuan dan bisa menjadi modal kultural ya untuk menumbuhkan budaya baru cara kita memandang air cara kita memandang sungai persoalannya adalah seberapa serius kita mau mewarisi artefak-artefak sejarah ini yang sangat penting dan bukan hanya penting buat kita bernostalgia tentang masa lalu tapi kan hidup dijalani ke depan tapi dipahami ke belakang masa depan itu negeri tanpa peta kalau kita membuat peta untuk menyelesaikan masalah air di Jakarta ya gak salahnya kita pulang ke rumah sejarah untuk belajar dari sejarah bagaimana kita harus menghargai air ya atau kita jadi orang durhaka terima kasih sebelum ke closing statement tadi selaku perset Brin kami mengucapkan terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk ikut ikut peran serta ini dalam webinar ini mungkin saya percaya bahwa masih akan banyak sekali yang bisa dibantu oleh Brin untuk closing statement statement adalah bahwa prinsip resiliensi atau ketangguhan suatu kota terhadap bencana es emas harus dibangun dikembangkan dan ditingkatkan karena kita harus sadar apa sih kelemahan yang ada di kita kerentanan fisik sosial ekonomi dan lingkungan apa yang harus kita rendahkan karena kalau kerentanannya tinggi sangat berbahaya sekali kemudian juga apa saja sih tindakan-tindakan yang bisa meningkatkan kapasitas kapasitas untuk siap siagaan maupun kapasitas untuk mitigasi karena itu semua adalah untuk mendukung terwujudnya Jakarta Resilient City sebagai bagian dari Global City gitu luar biasa mungkin Mas Kila tadi seperti yang saya sebutkan di presentasi ini tuh hal yang butuh tadi dunianya Sherlock Holmes sama dunia ini terlalu besar untuk dilihat dari satu perspektif gitu kemudian berikutnya masalah yang non-spasial menurut saya participatory planning itu sangat penting semua pengambilan keputusan itu berdasarkan partisipasi warga partisipasi pemerintah mungkin partisipasi dari para ahli dan partisipasi kami sebagai desainer atau planner itu sangat penting sekali kemudian hal yang kedua tadi saya ngomongin tentang action plans dan just transition jadi action plans menurut saya itu sangat perlu dikejar karena kenaikan muka air itu 15 sampai 25 cm kalau gak salah per tahun itu mengejar kita terus di belakang dan menurut saya action plans itu adalah satu rangka yang konkret untuk dilakukan dan kemudian masalah justice transition jadi dalam bayangan saya jangan sampai kita itu dapat predicate sustainability atau resiliency tapi kualitas air itu hanya dinikmati oleh segelintir orang kualitas air yang baik atau kualitas ruang hijau itu dapat diakses oleh segelintir kelompok saja menurut saya justice transition ini penting sekali untuk dimasukkan ke dalam planning-planning atau design berikutnya kemudian yang terakhir adalah data driven kami dari designer atau planner itu sangat membutuhkan sekali integrated data untuk meng-guide kami dalam mengambil keputusan secara spasial dan mungkin secara non-spasial menurut saya sih seperti itu terus ya baik kalau kami dari nilai sumber daya air kita tahu bahwa dari histori banjir Jakarta itu bukan kemarin sore jadi artinya memang secara alami dari dulu sudah ada pengalaman banjir ditambah dengan kondisi perubahan iklim global nah kondisi ini yang menjadi Jakarta sangat rentan terhadap banjir atau beresiko tinggi terhadap banjir kita sudah melakukan upaya struktural tadi dari 1911 sampai dengan sekarang kita melihat Jakarta masih juga banjir artinya masalah banjir itu masalah kompleks dan tentunya ada banyak faktor di situ yang pertama ada faktor alam ya ada tadi perubahan iklim cuaca ekstrim kemudian hujan ekstrim dan juga ada faktor antropogenik ya jadi antropogenik itu adalah faktor sosial ekonomi masyarakat nah tanpa ada dukungan dari faktor antropogenik tadi jadi masalah banjir akan semakin tinggi dan kita akan semakin tidak berketahanan ya Boya seperti itu mungkin jadi poinnya dengan pendekatan tadi green and blue infrastructure itu sebenarnya itu mencerminkan perlunya multi-stakeholder untuk merencanakan mendesain ya kita pengalaman kita membangun infrastruktur green and blue ini memang perlu banyak stakeholder jadi dari sisi teknis kita sudah coba mulai dan akan memaksimalkan itu ke depannya perlu dalam hal ini dukungan dari masyarakat kemudian dari budayawan dari BRIN dari teman-teman para NGO dan sebagainya untuk bekerjasama mengurangi risiko banjir Jakarta atau meningkatkan ketahanan kota seperti itu ini itu terima kasih baik terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang sudah hadir di sini Pak Rizal Bu Tiwi Mas Gilang dan Pak Maman mungkin bisa saya simpulkan sedikit dari diskusi kita hari ini bahwa memang Jakarta sangat tergantung pada air sebagai sumber kehidupan namun juga rentan terhadap ancaman banjir oleh karena itu mengembangkan hidup dengan air atau berteman dengan air itu akan menjadi kunci untuk ketahanan kota bisa juga dengan mengambil langkah-langkah tadi adaptasi dan inovasi kemudian pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan juga stakeholder yang lainnya juga perlu bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan tadi kebijakan adaptif dan inovasi dalam pengendalian banjir serta yang tidak kalah penting adalah pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses adaptasi dan mitigasi untuk meningkatkan resilien kota mungkin itu yang bisa saya simpulkan link materi paparan dari para narasumber dapat diunduh melalui kolom komentar kemudian dan untuk teman-teman yang ada di zoom nanti jangan kemana-mana dulu karena setelah menayangan video kilas balik nanti akan ada game atau quiz jadi tetap standby baik mungkin ini di penghujung acara sekali lagi saya ucapkan terima kasih Rizal Butiwi Mas Gilang Pak Maman baik untuk warga Jakarta sebelum saya pamit undur diri saya ingin mengingatkan bahwa webinar bicara kota 2024 seri selanjutnya akan hadir kembali pada tanggal 5 Maret 2024 untuk info lebih lanjut bisa langsung follow media sosial Jakarta 1 dan Dinas CKTRP DKI Jakarta untuk warga Jakarta jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada kuis dan hadiah menarik yang akan dipandu oleh rekan MC kita Mbak Anissa saya saya Suci Nuraini Zaidah pamit undur diri mohon maaf atas segala salah kata baik disengaja maupun tidak sengaja sampai ketemu lagi di webinar bicara kota berikutnya terima kasih selamat menikmati menarik menarik dan mendalam kita sambung webinar bicara kota 2024 seri pertama dengan tema Resilience City berkoman dengan air berkoman dengan air depan juga karena saya dari pusat riset kebencanaan sehingga aman itu harus juga diterapkan bahwa memangkan suar ke kota untuk mengeri dampak kebencana teradaptasi dengan dampaknya dan untuk pulih kembali ke keadaan Zaidah itu adalah tetap cross-generational architecture bagaimana cara menjawab permasalahan hari ini untuk di masa depan dan berkaca di masa-masa sebelum seperti yang yang penting adalah yang penting di mana saat itu mencapai 307 di mana secara geografis itu dilokasi 13 sunai kita lihat tingkat terapatan sunai yang boleh berhasil itu sangat rapat artinya apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati